Di kaki gunung, di sebuah kedai sarapan, terdapat beberapa piring, tiga mangkuk bubur, dan beberapa kukusan bakpao. Diawfei ingin mencari restoran, tetapi Li Kingshan berkata, minum anggur di pagi hari bukanlah waktu yang tepat. Setelah itu dia datang ke restoran ini. Begitu ketiga penjaga Hawkwelf itu duduk, tidak ada yang berani mendekati mereka. Mereka yang sedang makan segera bubar. Diawfei membuang selusin tail perak, dan baru kemudian ekspresi pahit pemiliknya meredah. N kecil sedang memakan rotinya dengan kepala tertunduk. Diawfei bergumam, berapa umur anak ini? Li Kingshan tersenyum dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Qian Rongzi mengambil roti lagi dan memberikannya pada N kecil. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu memerlukan sesuatu dariku? Kita semua adalah kenalan, jadi tidak perlu terlalu formal. Jangan ragu untuk memberi tahu kami. Diawfei merendahkan suaranya dan berkata, tahukah kamu bahwa murid dari tiga gunung semuanya mati di bawah tanah? Qian Rongzi berkata, semua orang di prefektur Clear River tahu tentang ini. Namun, perhatian semua orang terfokus pada murid istana koleksi pedang yang membunuh General Diamond, jadi masalah ini tidak mendapat banyak perhatian. Naik turunnya tiga sekte kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Diawfei menghela nafas berat. Kamu tahu kalau aku juga murid gunung Greenfin? Li Qingshan berkata, kalau begitu, saya harus memberi selamat kepada Anda karena telah lolos dari bencana. Keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Siapa yang bisa memastikannya? Mata Diawfei menjadi bingung. Dulu, dia bergabung dengan penjaga Haukowolf hanya karena dia dikucilkan. Awalnya, dia ingin berkultivasi dengan rajin dan mencari kesempatan untuk menebus dirinya sendiri, tetapi sekarang, semua orang yang mengucilkannya telah meninggal. Dengan hilangnya kebenciannya, Diawfei mengeluarkan surat yang ditulis secara pribadi oleh Penatua Greenfin, tetapi dia ingin dia kembali ke Gunung Greenfin. Li Qingshan mengerti apa yang dia maksud dengan, keberuntungan dan kemalangan datang beriringan. Murid-murid Gunung Greenfin semuanya telah mati, jadi mereka jelas harus mengumpulkan para murid yang berkeliaran di luar. Tidak akan ada banyak murid seperti itu, tetapi mereka akan berubah dari pinggiran sekte menjadi sosok inti secara tiba-tiba. Sebagian besar murid Gunung Greenfin telah meninggal. Tetapi sumber daya dasar masih ada, dan sumber daya seluruh sekte akan dicurahkan ke beberapa tokoh inti ini. Manfaatnya sungguh luar biasa. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada tetap berada di penjaga Hawkuolf. Namun, tempat seperti apa penjaga Hawkuolf itu? Bagaimana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati? Mereka harus bertanya kepada Wakil Komandan, Kian Rongsi. Cukup benar, Kian Rongsi berkata, tidak mudah untuk memundurkan diri dari pengawal Hawkuolf. Diao Fei juga tahu bahwa dia tidak bisa hanya memberikan janji kosong. Dia sudah menyiapkan suap. Dia melirik Li Qingshan, ragu apakah dia harus mengeluarkannya di depannya. Saya masih perlu melakukan perjalanan ke pemerintah daerah. Aku pergi dulu. Li Qingshan segera berdiri. Dia menggendong Little N dan berjalan keluar pintu. Di belakang Yemen, Zhou Wenbin sedang mondar-mandir di taman ketika pramugara datang untuk melaporkan, Tuan, Li Qingshan ada di luar meminta audiensi. Zhou Wenbin berkata, cepat undang dia masuk. Ketika Li Qingshan masuk, dia sedikit terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, Li Qingshan sepertinya telah berubah. Dia telah beralih dari lapisan ketiga ke lapisan keempat, tetapi hanya menggambarkan budidayanya sebagai kemajuan tampaknya tidak cukup untuk menggambarkan perubahan ini. Dia tampaknya memiliki sikap yang menakutkan. Salam, Tuan, Li Qingshan. Zhou Wenbin membalas salam itu dengan tergesa-gesa. Ia tidak lagi berani menyebut dirinya sebagai senior. Li Qingshan menyatakan niatnya, dan Zhou Wenbin langsung menyetujuinya. Dia berjanji tidak akan ada masalah sama sekali. Li Qingshan menenangkan diri. Setelah mengenang masa lalu, dia menolak ajakan Zhou Wenbin untuk tinggal dan pergi. Setelah dia pergi, Zhou Wenbin menghela nafas lembut. Dia benar-benar ikan di kolam. Li Qingshan kembali ke gunung. Dia tidak melihat Qian Rongzi atau Diawfei lagi. Dia langsung memasuki kediamannya untuk mengasingkan diri, memutar piringan batu, dan menutup pintu batu. Sambil menghela nafas lega, Li Qingshan mengeluarkan selusin batu roh dan menempatkannya di alur formasi pengumpulan roh. Garis-garis yang terukir di batu itu langsung menyala. Spiritual Ki mulai terus berkumpul dalam formasi. Tempat paling terkonsentrasi adalah pusat formasi. Li Qingshan sedikit mengingatkan Xiao An, menyuruhnya untuk tidak lupa memberi makan kaki seribu sesering mungkin. Dia kemudian duduk bersila di tengah formasi dan mulai menyempurnakan Kinya, mendesak Vital Ki di tubuhnya untuk bersirkulasi. Sejak dia kembali ke dunia manusia, budidaya Kirefining sangatlah penting. Mungkin ada banyak penggarap foundation building di seratus aliran pemikiran. Dia tidak selalu bisa berubah menjadi wujud monsternya untuk membunuh musuh-musuhnya. Sekalipun dia tidak meninggalkan bukti apapun, hal itu tetap akan menimbulkan kecurigaan setelah sekian lama. Terlebih lagi, semakin tinggi budidayanya, semakin sedikit masalah yang harus dia hadapi. Selama pengasingan ini, Li Qingshan memusatkan sebagian besar perhatiannya pada Kirefining. Namun, ini tidak berarti Li Qingshan lemah dalam budidaya Dasmonnya. Namun, budidaya Daemon tidak serumit Kirefining. Itu hanya membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, dan yang paling tidak dimiliki Li Qingshan saat ini adalah pil. Berbagai pil yang diberikan kepada Li Qingshan dari lebih dari seribu ratus kantong harta karun dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Setidaknya mereka bisa bertahan selama beberapa bulan. Dia mengeluarkan segenggam pil Kirefining terlebih dahulu. Setidaknya ada beberapa ratus di antaranya sebelum memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Begitu sampai di perutnya, mereka dikelilingi oleh Daemon Ki yang sefleksibel air mengalir. Inti Daemon penyuruh di tengahnya naik turun, perlahan mengubah pil menjadi Daemon Ki. Saat tubuh Dasmonnya menguat dengan cepat, memurnikan beberapa ratus pil pengumpul Ki pada saat yang sama tidak lagi menjadi beban yang terlalu besar baginya. Proses ini seperti seseorang yang perlahan mencerna makanan setelah makan. Hal itu tidak mempengaruhi aktivitasnya yang lain. Li Qingshan mengeluarkan slip batu giok dan dengan cermat membaca metode penanaman mental untuk lapisan kelima metode kondensasi Ki Air Gui. Setelah itu, pikirannya mulai tenggelam, tenggelam ke lautan yang tak berbatas. Itu adalah lautan kesadaran Li Qingshan. Segera, dia memasuki kondisi meditasi. Metode kondensasi Ki Air Gui mulai beroperasi. Ki spiritual yang dikumpulkan oleh formasi pengumpulan roh mengalir ke tubuh Li Qingshan, terus-menerus diubah menjadi ki sejati dan menabrak meridian tumit yin. Kabut cahaya terlihat muncul dari tubuh Li Qingshan. Jika dilihat lebih dekat, kabut cahaya tidak menyebar ke sekeliling. Sebaliknya, itu berkumpul di tubuhnya. Ini adalah ki spiritual yang telah memadat sampai tingkat tertentu, baru saja muncul. Li Qingshan tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan para kultifator manusia. Meskipun formasi pengumpulan roh kecil ini tidak se-efektif susunan batu spiritual milik Milipet, namun tidak terlalu berbeda. Mengolaki tidak cocok untuk menyerap kekuatan spiritual dari batu roh secara langsung, tetapi menggunakan batu roh untuk memberi kekuatan pada pembentukan dan mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi sepertinya telah melalui semacam proses dan menjadi cocok untuk diserap. Ki sejati air Gui yang sangat murni bergulung seperti air pasang, terus melonjak menuju meridian Zubin di Betis. Itu adalah awal dari meridian penghubung yin. Meridian Zubin terbuka, dan ki yang sebenarnya memasuki meridian Fuse. Meridian Fuse terbuka, menerobos meridian Chongmen, lalu mencapai meridian Taiheng di pinggang. Pada titik ini, ki yang sebenarnya sudah habis, tetapi ki spiritual melonjak, hampir mendorong ki yang sebenarnya ke depan. Titik meridian Daheng, Fuai, Kimen, Tiantu, dan lainnya dibuka satu persatu, akhirnya mencapai meridian Lian Kuan di tenggorokan. Tubuh Li Qingshan bergetar, dan ki aslinya mengalir dengan bebas. Meridian penghubung yin dibuka, dia akhirnya mencapai lapisan kelima pelatihan ki. Seluruh prosesnya berjalan mulus secara tak terduga. Pada titik ini, meridian Yang Hil, meridian Yin Hil, meridian Yang Lingking, dan meridian Yin Lingking, keempat meridian Yin dan Yang Li Qingshan dibuka dan dihubungkan. Ki sejatinya melonjak tanpa henti, dan tubuhnya tampak menjadi lebih ringan. Itu sangat mirip dengan perasaan, terbang ke langit dan menjadi abadi, yang dibicarakan manusia. Namun, Li Qingshan tahu bahwa ini hanyalah perasaan. Jika dia ingin benar-benar terbang, tidak sesederhana itu. Namun, tujuan tersebut tidak terlalu jauh. Ketika Li Qingshan membuka matanya, tiga hari telah berlalu. Ratusan pil pengumpul ki di perutnya telah dicerna sepenuhnya. Cahaya batu roh pada formasi pengumpulan roh telah meredup, dan ki spiritual hampir hilang seluruhnya. N kecil duduk menghadap dinding, tampak dalam keadaan meditasi. Dia telah melahap banyak daging dan darah di bawah tanah. Praktisi ki tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Esensi yang terkandung dalam daging dan darah mereka cukup untuk melampaui sepuluh atau bahkan seratus orang. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan kekuatan ini. Li Qingshan tidak mengganggunya. Dia diam-diam melihat ke dalam tubuhnya dan merasakan ki sejati yang melonjak. Dia mencoba mendorong ki yang sebenarnya untuk berkumpul di dantiannya. Ki yang sebenarnya menyatu menjadi lautan ki, tetapi selama perhatiannya teralihkan sejenak, ki yang sebenarnya akan kembali ke meridiannya. Iya, Li Qingshan ingin memanfaatkan budidaya terpencil ini untuk menerobos pelatihan ki lapisan ke-6 dan membuka lautan ki di dantiannya. Pada saat itu, banyak alat roh di ribuan atau lebih ratus kantong harta karunnya dapat digunakan, dan dia akan dapat benar-benar mengendalikannya. Terlebih lagi, kecepatan dan kekuatan tubuhnya juga akan meningkat pesat. Dia tidak perlu berubah menjadi bentuk iblisnya untuk dapat melawan praktisi kimanapun. Namun, menurut metode kondensasi air, lima lapisan pertama pelatihan ki dianggap mudah. Dari lapisan ke-6 dan seterusnya, hal itu akan menjadi semakin sulit. Pembukaan kapal konsepsi dan pengatur serta kapal korset tidak sesederhana empat meridian yin dan yang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mengandalkan aliran ki sejati yang tak ada habisnya untuk menerobos meridian. Selama periode ini, seseorang harus menggunakan lautan ki sebagai fondasinya, dan juga menyeimbangkan empat meridian yin dan yang. Ini melibatkan metode yang sangat rumit dan indah. Proses pembukaan korset meridian bisa dikatakan paling sulit. Selain sulit dibuka, juga terkait dengan lautan ki. Korset meridian, seperti namanya, seperti ikat pinggang yang melingkari pinggang. Itu adalah satu-satunya meridian yang horizontal, dan memiliki efek menahan semua meridian. Dan Tian juga melilitnya, dan seseorang harus mengandalkan efek penahan ini untuk mengumpulkan ki yang sebenarnya di semua meridian dan memadatkannya menjadi lautan ki. Proses pembukaan korset meridian harus sangat hati-hati. Kecerobohan sesaat dapat menyebabkan penyimpangan ki dan bahaya merusak meridian. Namun, ada juga kabar baik. Metode kondensasi air adalah cara termudah untuk memadatkan lautan ki. Ki sejati air gui relatif lembut, dan penyimpangan ki tidak mudah. Namun, seseorang tetap perlu berhati-hati. Li Qingxian juga mengetahui prinsip tergesa-gesa, tetapi tidak mengetahui prinsip kecepatan. Dia baru saja mencapai pelatihan ki lapisan kelima dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan budidayanya. Dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, masih ada waktu lama baginya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah berkultivasi sebentar dan menghabiskan energi spiritual dari batu roh, dia mengeluarkan batu roh dan menggantinya dengan batu roh baru, mengaktifkan formasi pengumpulan roh. Pada saat yang sama, dia memasukkan segenggam pil obat ke dalam mulutnya. Li Qingxian berpikir sejenak, lalu mengambil metode kondensasi air dan mulai mempelajari mantra-nya. Mantra air tidak mematikan seperti logam atau api, dan tidak se-efektif tanah atau kayu dalam menjebak musuh. Mereka lebih mendukung. Misalnya, ada jenis mantra cermin air, yang bisa digunakan untuk memata-matai situasi sekitar. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin luas cakupan mata-matanya. Mantra gaib juga merupakan mantra air, dan dianggap sebagai mantra yang sangat terkenal. Efek tembus pandang juga meningkat seiring dengan meningkatnya budidaya seseorang. Awalnya hanya kabut tipis yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tinggi barulah seseorang menjadi benar-benar tidak terlihat dan tidak memiliki jejak. 262. Sedangkan untuk mantra panah air, dan mantra penjara air, keduanya tidak termasuk dalam pilihan Li Qingxian. Dia tidak kekurangan metode ofensif. Akhirnya pandangannya tertuju pada kedua lukisan itu. Setiap mantra memiliki lukisan yang sederhana. Dalam salah satu lukisan, seorang kultivator sedang menginjak lapisan tipis awan putih. Pada lukisan lainnya, sang penggarap dikelilingi oleh kabut yang bergulung, tampak bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Apa yang ingin dia pelajari sekarang adalah, mantra menunggangi awan, dan mantra menunggangi kabut. Kedua mantra ini terhubung dan saling eksklusif. Mantra mengendarai awan berfokus pada terbang ke atas dan ke bawah, tetapi kecepatan majunya tidak secepat kuda yang baik. Mantra mengendarai kabut berfokus pada pergerakan, tapi ia hanya bisa terbang dekat dengan tanah. Ketika keduanya digabungkan, ia menunggangi awan dan mengendarai kabut, memungkinkan penggarap melayang bebas antara langit dan bumi. Tidak ada alasan khusus. Terbang adalah impian semua orang, tidak terkecuali Li Qingshan. Nilai terbang dalam proses pertempuran tidak perlu dikatakan lagi. Ketika hari tiba, dia langsung menaiki awan dan terbang ke angkasa. Pada saat yang sama, dia menggunakan Glide Invisibility Mirror untuk menyembunyikan sosoknya. Bahkan jika seorang penggarap yayasan ingin menemukannya di langit yang luas, itu tidak akan semudah itu. Mempelajari mantra juga bermanfaat untuk memperdalam kendali Gui Water Trouki dan menstabilkan budidayanya. Jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya. Dia segera mulai belajar. Di ruang rahasia, tangan Li Qingshan membentuk segel, dan dia menenangkan pikirannya. Jejak kabut putih mulai berkumpul di tangannya. Di tempat pengasingan lainnya, Qian Rongzi juga memulai pelatihannya sendiri. Diao Fei memperhatikan pintu batu itu perlahan menutup dengan ekspresi rumit. Qian Rongzi tersenyum dan melambai padanya. Semoga perjalananmu menyenangkan. Di bagian terdalam gua batu, terdapat beberapa kantong hitam yang bertumpuk. Di dalamnya ada banyak benda bulat yang tampak sedikit bergetar. Cairan berwarna merah cerah perlahan merembes keluar. Mereka seharusnya berada di luar untuk menjalankan misi. Bisa dikatakan itu adalah senyuman yang lembut dan ramah, namun itu membuat Diao Fei merasakan hawa dingin di hatinya. Qian Rongzi tidak meminta suap padanya. Dia hanya meminta bantuan kecil padanya. Dia telah berada di luar selama bertahun-tahun dan tidak pernah berhati lembut ketika harus membunuh orang. Namun, dibandingkan dengan metode pembunuhan yang dilakukan wanita ini, itu sesederhana dan semanis seorang anak kecil. Takhidara. Orang-orang itu akan menghilang dari dunia selamanya, dan tidak ada yang akan mencurigainya. Pintu batu terbanting hingga tertutup, dan Diao Fei berbalik dan pergi dengan penuh semangat seolah dia sedang bersembunyi dari sesuatu yang sangat menakutkan. Dengan bantuan Qian Rongzi, posisinya sebagai penjaga serigala hitam telah ditangguhkan. Dia bisa kembali ke Gunung Greenfin untuk bercocok tanam. Gunung menghijau yang dulu dibencinya tiba-tiba seakan menghantuinya. Itu seperti mutiara yang menghijau. Setidaknya, dibandingkan dengan Gunung Haukowolf, dibandingkan dengan mereka berdua setiap hari, Gunung Greenfin jauh lebih aman. Begitu dia mengetahui rahasianya, apakah dia akan menghadapinya? Dia akan kesulitan makan dan minum. Untungnya, dia akhirnya bisa kembali sekarang. Setelah beberapa hari perjalanan tanpa henti, Diao Fei kembali ke Gunung Greenfin sekali lagi. Dibandingkan dengan kemakmuran di masa lalu, sekarang terasa sangat dingin dan sepi. Sesampainya di aula utama, Greenfin Elder secara pribadi menerimanya dan memberinya beberapa kata penyemangat. Dia ramah, tapi dia sudah melalui terlalu banyak hal. Hatinya tidak dapat dibangkitkan dengan mudah hanya dengan beberapa kata. Yang dia lakukan hanyalah berpura-pura bersyukur. Selain dia, ada beberapa pria dan wanita yang tidak terlalu dia kenal. Beberapa dari mereka tampak familiar, sementara yang lain tidak dia kenali sama sekali. Namun, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Sebagai praktisi kilapisan keempat, dia sebenarnya berada di peringkat ketiga di antara mereka. Mereka semua telah dipromosikan menjadi murid sekte dalam, dan mereka diberi tugas masing-masing. Masing-masing dari mereka adalah pekerjaan nyaman yang tidak dapat mereka peroleh. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha di masa lalu, tapi sekarang, mereka hanya dapat mengelola sekte tersebut dengan sedikit usaha. Sumber daya dan perlakuan yang mereka terima pada dasarnya setara dengan level kakak laki-laki pertama di masa lalu. Dia Ovei ditugaskan untuk mengajar metode budidaya dasar para murid baru. Pekerjaan ini tidak menonjol, tetapi paling bergengsi. Penatua tanaman anggur hijau memberinya beberapa nasihat lagi sebelum kembali ke area budidaya. Beberapa murid yang tersisa di Gunung Greenfin saling menyapa. Salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut tidak terawat, menghampiri dan berkata, Saya Yusukuang. Salam, kakak senior diao. Melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, dia menekan suaranya dan berkata, kakak senior diao, ku dengar kamu baru saja kembali dari penjaga Hawkuolf di Jiaping. Dia Ovei sedikit mengernyit. Posisi elang dan anjing kekaisaran tidak diterima dengan baik di sekte tersebut. Itu pada dasarnya menyentuh titik sakitnya, tapi dia tetap menjawab dengan, Ya. Yusukuang berkata, Kalau begitu, apakah kamu kenal dengan Li Qingshan? Dia Ovei segera tidak berani berlama-lama. Kamu kenal dia. Yusukuang berkata, Siapa yang tidak tahu nama besar penjaga Harimau? Melihat betapa Dia Ovei tidak mempercayainya, dia berkata, Bisa dibilang kita pernah bertemu sekali. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini, jadi Dia Ovei memberitahunya tentang kembalinya Li Qingshan. Yusukuang tampak kasar di luar, tapi sebenarnya dia cukup teliti di dalam. Ekspresinya tidak berubah, dan dia secara alami mengubah topik pembicaraan, membicarakan tentang putri yang dia banggakan. Namun, dia menghela nafas lega di dalam. Di masa lalu, Liu Fengrui telah membawa istana Proud Swat di bawah yurisdiksi Gunung Greenfin. Sebagai penguasa istana, dia bisa dianggap sebagai setengah anggota Gunung Greenfin. Namun, dia berhasil datang ke Gunung Greenfin hanya karena Yu Zijian. Tetua tanaman anggur hijau tahu bahwa masa depan Yu Zijian cerah, jadi dia tertarik untuk berteman dengannya. Akibatnya, Yusukuang telah berubah dari setengah anggota Gunung Greenfin menjadi anggota seluruh Gunung Greenfin, dan menjadi murid sekte dalam pada saat itu. Awalnya, tidak ada sekte yang mau menerima orang dewasa seperti dia. Tidak peduli betapa miskinnya Gunung Greenfin, Greenfin Elder lebih suka memulai dari seorang anak. Bagaimana mungkin orang Jianghu yang berpengalaman seperti Yusukuang bisa setia pada suatu sekte? Selain rasa terima kasihnya sendiri, alasan mengapa dia bertanya tentang Li Qingshan sebagian besar karena Yu Zijian. Yu Zijian kembali dari Gunung Greenfin dengan selamat. Dia memberitahu ayahnya semua yang telah terjadi. Meskipun Yusukuang merasa kasihan karena Yu Zijian tidak menerima undangan istana koleksi pedang, dia tetap merasa cukup beruntung tahun ini. Dia mengadakan perayaan besar di istana, tapi Yu Zijian sepertinya selalu berpikir. Dia menjadi lebih pendiam, tidak lagi semeriah sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bagaimana putrinya tumbuh dewasa. Sebelum dia datang ke Gunung Greenfin, Yu Zijian telah memintanya untuk mengawasi seseorang dengan sangat serius. Orang itu jelas adalah, Niu Juxia, yang menghilang setelah upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung. Yu Zijian jelas tahu orang seperti apa Niu Juxia itu. Jantungnya berdetak kencang. Apakah putrinya sudah mempunyai seseorang di hatinya? Namun, dia tidak terlihat seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta, jadi dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Dalam keadaan seperti itu, dia mungkin sudah. Apa yang akan kamu lakukan? Dia takut dia akan mengatakan sesuatu tentang menjadi seorang janda dan mati demi cinta. Yu Zijian menunduk dan terdiam beberapa saat. Baru setelah itu dia berkata, saya pasti akan membalaskan dendamnya. Tekadnya pada dasarnya membuatnya ragu apakah orang dihadapannya masih putrinya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, Zier, oh Zier, putri kami tidak selemah kamu. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Li Qing Shan telah kembali dengan selamat, dia menjadi bingung bagaimana dia harus menghubunginya. Dia Ofei tiba-tiba berkata, Li Qing Shan akan segera bersekolah di seratus sekolah pemikiran. Mungkin dia bisa menjadi teman sekelas putrimu. Yu Suku Wang terkejut. Dia tersenyum pahit di dalam. Sepertinya, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Namun, apakah memang ada takdir di antara mereka? Mudah-mudahan, itu bukan nasib buruk. Li Qing Shan telah kembali. Hua Sengzan melemparkan dokumen kehadapan Wang Pusi. Itu adalah laporan Fang En Sang. Tidak hanya menyatakan penjelasan Li Qing Shan atas kasus Zuo Zibo, tetapi juga berisi pujian Fang En Sang untuknya, sangat merekomendasikan Li Qing Shan untuk bergabung dengan sekolah legalisme. Ini semua bukan berkat Kian Rongsi. Segera setelah Li Qing Shan bergabung dengan pengawal Hauk Wolf, dia telah membereskan beberapa lusin kasus lama. Dia bahkan telah meminjam kekuatan para murid Mohisme untuk membawa kembali mayat zombie daois, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar hitam. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang cerdas dan cakap. Meskipun sikapnya sedikit kejam, hal itu sesuai dengan semangat hukum ketat aliran legalisme. Wang Pusi melihat ini, tapi dia menjadi sedikit marah. Dia sebenarnya cukup berani untuk kembali. Apa dia benar-benar mengira kita idiot yang tidak bisa memahami tipuannya? Little Fang masih terlalu berpengalaman. Dia tidak tahu betapa berbahayanya orang. Hua Sengzhan berkata, Wang Tua, jangan terlalu berprasangka buruk pada kesan pertama. En Sang juga memahaminya. Li Qing Shan dapat dianggap sebagai orang yang cakap dalam menangani masalah. Dia juga berkultivasi dengan sangat cepat. Dia bisa dianggap sebagai bakat langka. Dia dapat memperkuat kekuatan sekolah legalisme kita. Wang Pusi menatap Hua Sengzhan dengan heran. Kenapa kamu tiba-tiba menganggapnya begitu tinggi? Lupakan saja, ayo kita lakukan ini. Aku tidak mau repot-repot mengkhawatirkan anak ini. Membersihkan sisa-sisa sekte Tratai Putih adalah prioritas utama. Dengan itu, dia bergegas pergi. Hua Sengzhan menatap keluar jendela. Salju musim dingin sudah mulai mencair. Kebangkitan serangga sedang terjadi. Dia tidak memberitahu Wang Pusi alasan sebenarnya. Saat itu di Gunung Greenfin. Sebelum Gu Yanying pergi, dia berkata dengan santai, jika kamu bertemu dengannya lagi di masa depan, sebaiknya kamu menjaganya sedikit. Bisa dibilang aku sudah memberinya bimbingan. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Tidak nyaman baginya untuk memberitahu Wang Pusi tentang hal ini, atau dia harus memberinya pelajaran lagi. Dia agak tertarik pada pemuda yang cukup berani untuk menatapnya tanpa berkedip, tapi tidak mungkin dia merasa cemburu. Entah berapa banyak orang yang telah menerima bimbingan darinya selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan kembali ke prefektur Clear River dari Gunung Greenfin, Hua Chenglu mengatakan sesuatu yang dia yakini sebagai hal paling dewasa yang pernah dia katakan selama bertahun-tahun. Kak, sebaiknya kamu menyerah saja. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan jatuh cinta pada seorang pria. Yang bisa dilakukan Hua Sengzhan hanyalah tersenyum pahit dan pahit. Bagaimana dia bisa membayangkannya juga? Dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan dia anggun seperti angin. Emosinya sama sekali tidak megah. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Saat dia lembut, rasanya seperti angin musim semi, tapi saat dia kedinginan, rasanya seperti pisau. Dia tidak dapat diprediksi seperti angin. Karena itu adalah angin, mengapa ia tetap berada di pelukan seseorang? N kecil membuka matanya. Manik doa tengkorak ketiga terkondensasi di tangannya. Setelah itu, dia mendengar suara bersemangat Li Qingshan. Dengar, N kecil, aku bisa terbang sekarang. N kecil menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Yang dia lihat hanyalah Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan lapisan awan putih muncul di bawahnya, mengangkatnya. Namun, dia hanya berada satu kaki di atas tanah, dan dia bahkan terhuyung-huyung. Entah seberapa jauh dia dari alam, terbang. Li Qingshan sama sekali tidak merasa malu. Dia terkikik. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang. Saksikan saja aku terbang ke langit suatu hari nanti. Tatapan little and lembut. Mari lakukan bersama. Tentu saja. 263. Dalam beberapa hari terakhir, Li Qingshan mengabdikan dirinya untuk mempelajari teknik. Hanya dalam beberapa hari, dia telah memahami dasar-dasar teknik cloud reading. Meski dia hanya bisa terbang, seperti ini, dia sudah melewati ambang pintu. Yang perlu dia lakukan hanyalah melatihnya lebih banyak lagi di masa depan. Bukan karena kemampuannya memahami yang luar biasa, tapi karena kelima elemen tersebut adalah air. Mereka sangat cocok, dan Ki sejatinya khususnya sangat murni. Saat dia menggunakan teknik, keunggulannya terlihat sepenuhnya. Dia bisa mengendalikan Ki aslinya seperti lengannya sendiri, seperti sekelompok tentara elit yang mematuhi perintahnya dengan patuh. Mereka mengikuti pemikiran komandan dan mengambil berbagai formasi tanpa gangguan apapun. Formasi ini sangat penting untuk teknik casting. Li Qingshan beralih berlatih teknik manipulasi kabut. Setelah beberapa hari, seluruh gua diselimuti kabut. Li Qingshan tampak seperti sedang berjalan di luar angkasa, terbang mengelilingi gua. Namun, menggabungkan kedua teknik tersebut dan mempraktikkan teknik cloud reading yang sebenarnya jauh lebih sulit daripada mempraktikkan salah satu teknik saja. Dia hanya bisa mengerjakannya sedikit demi sedikit dan mengumpulkan pengalaman. Tidak ada jalan pintas sama sekali. Namun, Li Qingshan sangat bertekad. Dia mempraktikannya dengan sabar, menganggapnya sebagai permainan yang sangat menarik. Terlebih lagi, dengan ditemani Little N, dia tidak menganggapnya membosankan. Apa yang disebut sebagai budidaya terpencil sebenarnya seperti di penjara, namun untuk sementara dapat mendorong semua konflik keluar dari pintu batu. Pikirannya akan sangat rileks. Dia tidak akan menganggapnya pahit, melainkan menyenangkan. Dia akan membiarkan alam mengambil jalannya dalam semua aspek budidaya. Dia tidak akan mencoba memaksakannya. Efek dari kultivasi akan sangat luar biasa. Kondisi mental ini bahkan lebih penting daripada formasi pengumpulan roh di dalam gua. Sumber daya adalah fondasi yang sangat diperlukan dalam jalur budidaya, namun mengumpulkan sumber daya saja tidak cukup untuk menciptakan pembudidaya yang kuat. Hanya kondisi mental dan pemahaman yang bisa mengubah batu menjadi emas. Di saat seperti ini, Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang pentingnya metode penindasan laut dari penyuruh. Karena semakin banyak pil yang diubah menjadi daemon ki dan disalurkan ke inti daemon penyuruh, pikirannya menjadi semakin tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kabut yang menyelimuti gua menjadi semakin kecil, semakin tebal. Sepertinya hal itu menjadi nyata. Li Qingshan meraihnya dengan tangannya. Dia merasa seperti baru saja meraih bola karet yang fleksibel dan elastis, tetapi bola itu sangat licin dan ringan. Dia terbang mengelilingi gua. Li Qingshan menunjukkan senyuman puas. Dia akhirnya menguasai teknik reading cloud. Dia duduk di atas awan. Awan itu begelombang sejenak dan terus mendukungnya. Dia duduk bersila di atasnya. Dia bertanya sambil tersenyum, Bagaimana? Apakah saya terlihat seperti dewa? Saya kira tidak demikian. N kecil berkata dengan jujur. Bagaimana? Sepertinya tidak. N kecil melihat ke kiri dan ke kanan. N kecil, kata Li Qingshan. Beraninya kamu bilang aku tidak terlihat seperti makhluk abadi. Kemarilah. Dia mengulurkan tangannya, dan energi sejati seperti air menyembur ke arah Little N. N kecil terkikik. Dia bahkan tidak berusaha menghindar, membiarkan pria itu menangkapnya. Dia mencubit pipinya dan mencubit hidungnya. Jika dia ovei melihat adegan ini, dia pasti akan merasa bahwa Li Qingshan tidak terlalu menakutkan. Namun, kecuali dia berada di depan Little N, bagaimana mungkin dia tidak memperlihatkan giginya di dunia luar yang berbahaya? Tiba-tiba, getaran datang dari Cakrawala jauh. Li Qingshan berkata, ini guntur musim semi. Musim semi telah tiba, dan bumi mulai pulih. Kantong serangga itu bergemuruh. Kaki seribu yang sudah lama tertidur, terbangun dan memutar tubuhnya. N kecil berkata, ini kebangkitan hibernasi. Kebangkitan hibernasi, guntur, dan kebangkitan serangga. Li Qingshan membuka kantong serangga, dan kaki seribu merangkak keluar. Tubuhnya tampak bertambah besar, dan dia melambaikan tentakelnya. Makan, makan, pelahap. Li Qingshan memarahi dengan bercanda. Dia mengambil beberapa makanan dan membiarkan kaki seribu makan. Saat itu sudah bulan Februari. Masih ada waktu sekitar satu bulan sebelum pembukaan seratus aliran pemikiran. Li Qingshan ingin menerobos ke pemurnian ki tingkat ke-6 dalam bulan ini. Pemurnian ki tingkat ke-6 dan pemurnian ki tingkat ke-5 adalah dua konsep yang sangat berbeda, baik dalam hal kekuatan atau status. Selama dia bisa mencapai pemurnian ki tingkat ke-6, dia percaya bahwa bahkan jika dia pergi ke seratus aliran pemikiran, dia tidak perlu khawatir akan dikuburkan. Dia tidak pergi ke seratus aliran pemikiran untuk mencari perlindungan. Dia tidak berencana mengikuti prinsip tidak menonjolkan diri dan bersikap aman. Tidak peduli lingkungannya, ada hukum alam bahwa yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Hanya yang terkuat yang dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk bercocok tanam. Ini adalah jalan yang ingin dia ambil. Setelah menunggu beberapa saat, ki sebenarnya di meridian yin dan yang telah lama mencapai kondisi penuh. Ini bukanlah hal yang sulit baginya, yang mampu menyerap ki spiritual dunia. Dalam proses mengolah mantra, dia juga menjadi sangat terampil dalam mengendalikan ki sejati air gui. Apakah dia siap? Dia tidak tahu, tapi sudah waktunya bertaruh. Tatapan Li Qing Shan menjadi tegas. Di kaki gunung, di dalam gedung. Di dalam gedung itu gelap. Setelah beberapa kejadian yang tidak terduga, vitalitas bangunan tersebut rusak parah, dan juga ditekan dari semua sisi. Sulit untuk mengembalikan kejayaannya. Struktur atrium pernah menghubungkan gedung yang ramai dari atas ke bawah. Namun saat ini, suasana juga tampak sangat sepi. Hanya mural gadis giyok yang terbang di langit yang masih memiliki senyuman di wajah mereka. Apakah bajingan kecil itu benar-benar ada di gunung? Di istana bawah tanah di lantai bawah, seorang pria parubaya dengan rambut beruban bertanya. Kepala gedung saat ini berkata dengan hati-hati, kepala sekolah, sama sekali tidak ada kesalahan. Banyak orang melihatnya, bahwa Li Qingshan sedang mengasingkan diri di gua di gunung. Begitu dia keluar, segera lapor padaku. Aku tidak percaya dia tidak akan turun gunung. Pria parubaya ini adalah wakil kepala sekolah, Wei Zhongyuan. Dia tidak mengenakan pakaian ungu yang mewah, melainkan pakaian abu-abu tua. Jelas sekali dia ingin menyembunyikan jejaknya. Ketika dia menyebut nama Li Qingshan, dia mengertakkan gigi. Sejak Li Qingshan memerciki gedung itu dengan darah dan membunuh petugas toko, dia telah mengembangkan keluhan terhadap sekolah tersebut. Menjelang akhir, bahkan putra Wei Zhongyuan dan kedua nenek di sekolah tersebut telah meninggal secara misterius. Wei Zhongyuan tidak percaya bahwa Li Qingshan memiliki kekuatan untuk membunuh kedua nenek itu, tetapi dia sangat yakin bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Dia telah mengambil keputusan saat bersembunyi di bawah gunung kali ini. Selama Li Qingshan muncul, dia akan menangkapnya dan menyiksanya sebanyak yang dia bisa untuk memaksakan pengakuannya. Hanya dengan begitu kebenciannya bisa diredakan. Selama penjaga Haok Wolf tidak memiliki bukti langsung, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya. Tentu saja, dia tidak memiliki keberanian untuk menerobos ke gunung dan langsung membunuh Li Qingshan sekarang. Kepala sekolah, tolong lepaskan. Kami memiliki mata di seluruh gunung. Begitu dia muncul, kepala sekolah akan segera mengetahuinya. Ketika Li Qingshan membuka meridian girdle, dia akhirnya menyadari bahwa empat meridian terakhir dari delapan meridian luar biasa berbeda dari empat meridian pertama. Yang perlu dia lakukan saat ini bukan hanya membuka titik akupuntur. Selama proses ini, dia perlu terus-menerus menyeimbangkan aliran ki sejati di empat meridian Yin dan Yang. Kesulitannya tidak hanya meningkat empat kali lipat. Itu pada dasarnya dikalikan dengan beberapa level. Pada awalnya, dia mencoba mengedarkan keempat meridian secara bersamaan, tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah tugas yang mustahil baginya saat ini. Dia hanya bisa bersabar dan pertama-tama mengaktifkan energi vital di Yin dan Yang Hil Meridian, bahkan jika dia memiliki dasar mantra pembekuan. Bahkan jika dia memiliki dasar untuk memadatkan teknik, dia seringkali melupakan teknik lainnya. Untungnya, apa yang dibeli Li Qingshan adalah versi umum metode kondensasi ki air Gui, pengalaman para seniornya. Itu sangat detail. Namun, setiap kali Li Qingshan mencoba menirunya, dia tidak akan pernah berhasil. Di saat seperti ini, Li Qingshan jelas harus meminta bimbingan Little N. Bagaimana dia harus menyeimbangkan ki aslinya? Tidak bisakah kamu fokus sedikit saja? N kecil terkejut. Fokus sedikit. Bagaimana? N kecil membelalakkan matanya. Untuk pertama kalinya, dia tidak dapat membantu Li Qingshan, karena dia tidak tahu apa kesulitannya. Saya tahu pemahaman saya rata-rata. Anda tidak perlu memberikan pukulan berat kepada saya. Li Qingshan menepuk bahus Yaoan dan berkata kepada kaki seribu yang tegak. Benar. Kaki seribu? Hal semacam ini. Tidak mudah bagi Anda dan saya untuk menguasainya. Kaki seribu membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan demonik ki. Meskipun lemah, ia terbagi menjadi selusin aliran tipis yang berpotongan dan tumpang tindih satu sama lain, membentuk gambar yang sangat berirama dan bergerak. Meskipun dia telah kehilangan inti daemonnya, sehingga sangat merusak budidayanya, dia masih menjadi jenderal daemon di masa lalu. Dia telah mencapai ranah kultivasi yang belum pernah dialami Li Qingshan sebelumnya. Meskipun dia agak lamban dalam hal dunia, bagaimana hal sepele seperti mengendalikan daemon ki bisa mengganggunya. Li Qingshan ingin menemukan keseimbangan darinya, tetapi dia menemukan iblis yang salah. Yang kecil merentangkan tangannya dan berkata, sederhana sekali, bukan. Li Qingshan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan kembali berkultivasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Baru pada saat itulah Li Qingshan berhasil mengalihkan perhatiannya dan mengedarkan ki yang sebenarnya di meridian tumit yin dan yang sesuai keinginannya. Setelah hari berikutnya, dia mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk memadatkan lautan ki di meridian yin dan yang hil miliknya. Namun, menyatukan keempat meridian masih sangat sulit. Dia hanya fokus untuk mencoba lagi dan lagi. Dia tidak makan atau minum, juga tidak tidur atau istirahat. Di mata orang lain, dia tampak kerasukan. N kecil tidak bisa tidak khawatir. Namun, Li Qingshan tahu bahwa dia tidak sedang terburu-buru, juga tidak sedih. Dia hanya terus mencari perasaan. Karena dia bukan seorang jenius, dia akan menebusnya dengan kerja keras. Jika dia gagal seratus kali, dia akan mencoba seribu kali. Jika dia gagal seribu kali, dia akan mencoba sepuluh ribu kali. Betapapun sabarnya seseorang, mereka akan menjadi tidak sabar dan sedih setelah gagal sepuluh ribu kali. Namun, Li Qingshan tidak melakukannya. Penyuruh tidak hanya menekan daemon ki. Itu juga menekan pikirannya. Untuk ke-91.512 kalinya, empat aliran ki sejati naik secara bersamaan. Yang satu goyah sementara yang lainnya goyah, tapi mereka mempertahankan keseimbangan yang menakjubkan sepanjang waktu. Pada saat yang sama, ki sejati di meridian girdlenya bersirkulasi dengan cepat, mengikat empat aliran ki sejati seperti ikat pinggang dan mengirimkannya ke dalam dantiannya. Saat lautan ki akan terbentuk, ia menyebar lagi. Dia telah gagal pada saat-saat terakhir. Namun, Li Qingshan tersenyum. Merupakan kemajuan besar untuk mencapai langkah ini, tetapi untuk benar-benar membelah lautan ki akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Bahkan satu tahun pun tidak akan lambat. Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai ujian masuk seratus aliran pemikiran. Selain menebusnya dengan kerja keras, uang juga bisa. Dia mengeluarkan hampir seratus pil lautan ki dan menyusunnya. Lalu, dia mengkonsumsi satu. Efek dari pil lautan ki adalah menggabungkan empat aliran ki sejati menjadi satu. Namun tingkat keberhasilannya tidak seratus persen. Seperti yang diharapkan, pil laut ki pertama gagal. Dia gagal, lalu mengkonsumsinya. Siklus itu berulang. Bahkan setelah mengonsumsi lebih dari 20 pil lautan ki, dia masih belum berhasil. Ekspresi Li Qingshan tidak berubah sedikitpun. Jika prajurit ki biasa melihatnya mengonsumsi pil lautan ki dengan cara ini, kemungkinan besar mereka akan mengutuknya karena menyianyaiakannya. Mereka biasanya menunggu sampai mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu sebelum mengeluarkan pil lautan ki mereka yang berharga untuk mengejar kesuksesan. Namun, Li Qingshan tidak takut menyianyaiakannya. Dia mampu melakukannya. Tujuan paling mendasar dari semua pil obat adalah untuk menghemat waktu budidayanya. Selama dia menjadi lebih kuat, dia secara alami akan bisa mendapatkan pil obat yang lebih banyak dan lebih baik. Waktu tidak menunggu siapapun. Setelah mengonsumsi pil ki laut ke-37, empat aliran ki sejati secara bersamaan mengalir ke dantiannya di bawah kendali meridian girdle miliknya. Di bawah pengaruh pil lautan ki, mereka menyatu. Hasil obat dari 36 pil lautan ki sebelumnya masih tersisa, hampir secara paksa merekatkan ki yang sebenarnya. Namun, kali ini, suara gemuruh sepertinya datang dari perut bagian bawahnya. Empat aliran ki sejati, Yin dan Yang, menyatu menjadi satu. Ki sejati dalam dantiannya berfluktuasi, membentuk lautan luas. Itu tidak lagi mengalir keluar, melainkan menjadi sumber dan tujuan dari semua ki sejati di tubuhnya. Dia telah menembus lapisan ke-6, dan lautan ki telah terkondensasi. Li Qingshan akhirnya tersenyum lega, tapi dia segera layu. Kelelahan dan kelesuan yang telah diatakan secara paksa dengan metode penindasan laut penyuruh semuanya melonjak. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Selama setengah bulan terakhir, dia dengan paksa menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk mempertahankan kondisi mentalnya pada kondisi puncak, hanya agar dia tidak menyianyikan sedikitpun pengalaman yang dia peroleh dari setiap upaya. Metode biadab semacam ini sangat membebani semangatnya, dan bahkan ada bahaya putusnya tali itu. Namun pada akhirnya, dia bertahan dan mencapai sisi lain. N kecil naik dan mengusap keningnya dengan lembut. Dia berkata dengan lembut, tidur sebentar. Jangan lupa bangun. Kata-kata Little N sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, dia terjatuh ke tanah dengan keras, tertidur lelap. Dia tidur sangat nyenyak kali ini. Dia berada dalam kondisi seperti mimpi sepanjang waktu. Dia merasa seperti terombang ambing di lautan, hanyut mengikuti arus bawah dan ombak. Dia akan tenggelam ke kedalaman lautan pada suatu waktu dan muncul ke permukaan pada waktu lain. Sebelum Little N dapat menelponnya, dia bangun. Kepalanya masih sedikit sakit. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, berapa lama saya tidur? Sekitar 14 jam. Saatnya berangkat. Li Qingshan tiba-tiba berdiri dan tersenyum. Ya. Li Qingshan membuka kantong serangga dan berkata pada kaki seribu, tahan saja sebentar. Jangan khawatir, ini tidak akan terlalu lama. Kaki seribu masuk ke dalam kantong serangga dan menemukan berbagai makanan yang telah disiapkan Little N untuknya. Dia segera mulai melahap dirinya sendiri, tetapi dia tidak merasa diperlakukan salah sama sekali. Dia memutar piringan batu itu, dan pintu batu itu perlahan terbuka. Embusan udara segar masuk. Musim semi sudah tiba. Pengasingannya berada di belakang gunung. Awalnya tempat itu terpencil, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Dia langsung menggunakan teknik cloud trading mist. Awan bergulir berkumpul di bawah kakinya. Setelah membuka lautan energinya, dia menemukan bahwa penggunaan mantra sangatlah mudah, dan efeknya berkali-kali lipat lebih kuat. Awan membawa Li Qingshan dan Little N ke langit. Namun, mereka baru terbang beberapa meter sebelum menghilang dalam kilatan cahaya jernih. Tuan, Li Qingshan telah keluar dari pengasingan. Pemilik gedung buru-buru melaporkan. Di mana dia sekarang? Wei Zhongyuan sudah lama menjadi tidak sabar. Dia senang mendengarnya. Tidak, dia sudah pergi. Pemiliknya tergagap. Sebuah pesan datang dari gunung. Tempat tinggal gua pengasingan terbuka lebar, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada yang tahu ke mana perginya Li Qingshan. Kecil itu, Wei Zhongyuan melambaikan tangannya, dan pemiliknya terlempar. Dia menabrak dinding dengan keras dan mengeluarkan setegup darah. Namun, menghadapi Wei Zhongyuan yang marah, dia tidak berani melawan, juga tidak berani mengatakan apapun. Wei Zhongyuan berteriak dengan marah, kemanapun kamu melarikan diri, aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Awan telah terbang ke titik tertinggi yang bisa mereka capai. Langit berwarna biru mempesona. Li Qingshan mengulurkan tangannya ke arah langit, seolah ingin menyentuh ilusi, janji di atas sembilan surga. Meski tangannya hanya menyentuh kehampaan, sudut bibirnya membentuk senyuman. Di bawah sinar matahari musim semi, cahayanya sangat terang sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. N kecil menatap lurus ke arahnya, seolah dia sedang melihat ilusi. Dia diam-diam mengucapkan janjinya, itu bukan ke kampung halaman yang telah lama terlupakan di selatan, tapi untuk menemaninya sampai melampaui sembilan surga. Setelah beberapa lama, Li Qingshan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah kepegunungan. Clear River yang begelombang berubah menjadi busur cahaya yang bersinar. Gunung Haukowal seperti gundukan kecil. Raungan marah Wei Zhongyuan bahkan mungkin tidak sebanding dengan dengungan nyamuk, jadi Li Qingshan tidak mempedulikannya. Dia mengeluarkan peta mental provinsi hijau, menyesuaikan arah, dan menunjuk ke Tenggara. Ayo pergi, ke seratus aliran pemikiran. 264. Awan melonjak, menyapu langit dengan ekor kecil berwarna putih. Hembusan angin kencang bertiup ke wajah mereka, mengibarkan pakaian Li Qingshan dan Xiaoan. Angin musim semi di bulan Maret masih membawa sedikit kesejukan, namun rasa hangatnya sungguh memabukkan. Pemandangan di permukaan tanah dengan cepat surut. Li Qingshan juga pernah terbang di kehidupan masa lalunya, tetapi perasaan terbang menembus awan tidak bisa dibandingkan dengan terkunci di dalam kabin. Di bawah kendali Li Qingshan, awan tiba-tiba menukik ke bawah, bergegas menuju sebuah danau besar. Air danau berwarna hijau giyok mengalir deras. Saat mereka mendekati danau, mereka tiba-tiba menjadi stabil, menimbulkan gelombang jernih yang mendarat di wajah Li Qingshan. Mereka melaju di sepanjang permukaan air, meninggalkan jejak di permukaan. Tepat ketika mereka hendak bertabrakan dengan gunung kecil, mereka tiba-tiba lepas landas lagi, bergegas ke langit biru. Pemandangan di sekelilingnya terus berubah. Kota dan desa muncul dan menghilang. Gunung naik dan turun, dan gunung naik dan turun. Saat itu awal musim semi, dan pemandangan alam yang belum dirusak oleh manusia memenuhi matanya. Untuk sesaat, Li Qingshan merasa pikirannya belum pernah seluas ini sebelumnya. Li Qingshan mengeluarkan kaki seribu dari kantong serangga, membiarkan orang yang menghabiskan seluruh hidupnya merangkak di bawah tanah untuk melihat pemandangan di langit. Begitu kaki seribu keluar, dia langsung meringkuk menjadi bola. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, dan N kecil terkikik. Dia mengendarai awan, tapi dia tidak terbang terlalu cepat. Paling tidak, dia tidak bisa menandingi kecepatan Li Qingshan dengan berjalan kaki. Untungnya, tidak ada penghalang di udara, sehingga dia bisa melakukan perjalanan dalam garis lurus. Kota Jiaping berjarak ribuan kilometer dari prefektur Clear River, namun menempuh jarak sejauh itu dalam satu hari bukanlah hal yang sulit jika dia mengendarai awan dan kabut. Mereka berangkat pada sore hari. Langit di atas mereka berangsur-angsur meredup, dan bintang-bintang terang pada akhirnya berubah menjadi lautan bintang yang gemerlap. Awan kecil melayang di bawah langit berbintang seperti pulau kecil yang terisolasi. Li Qingshan mau tidak mau terpana melihat pemandangan di hadapannya. Dia memuji dari lubuk hatinya, betapa indahnya. N kecil mengangguk, kurang dari. Li Qingshan menepuk kepalanya dan mengeluarkan peta mental kingsu. Dia melihatnya dan berkata, kita hampir sampai. Sungai Clear berubah menjadi sabuk biok yang berkelap-kelip dengan cahaya bintang, mengarah ke pusat seluruh prefektur Clear River. Kapal-kapal di sungai secara bertahap berkumpul. Saat awan terbang, bola api tiba-tiba muncul di tanah gelap, menyala dengan menyelaukan. Ketika Li Qingshan mendekat, dia melihat nyala api itu terbuat dari ribuan lampu, dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Awalnya, dia mengira kota prefektur Clear River hanyalah versi kota Jiaping yang diperbesar. Paling banyak, ukurannya akan beberapa kali lebih besar. Namun ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke kota modern yang penuh dengan gedung-gedung bertingkat. Banyak di antaranya yang tingginya lebih dari 10 lantai, dan semuanya sangat indah dan indah, seperti galeri seni raksasa, bukan hutan beton seperti kota modern. Bangunan tradisional ini seharusnya tidak terlalu megah. Secara khusus, ada beberapa bangunan dengan desain khusus. Bahkan orang luar seperti Li Qingshan menganggap mereka tidak cocok untuk bidang teknik, tetapi mereka tetap berdiri dengan bangga. Li Qingshan segera mengerti. Ini adalah teknik sipil dari aliran Mohisme. Sekarang ini adalah dunia para kultifator. Pengaruh mereka telah merambah seluruh penjuru dunia. Mereka tidak terbang sembarangan di langit setiap hari, saling menyerang dengan teknik. Sesampainya di depan kota prefektur, Li Qingshan membubarkan awan dan berjalan bersama Little N. Namun, dia masih menggunakan cermin gaib untuk menyembunyikan dirinya dan seluruh auranya. Kecil kemungkinannya dia bertemu orang-orang dari sekte yang sama di kota sebesar itu, jadi tidak ada salahnya berhati-hati. Sesampainya di darat, ia semakin menemukan kemegahan kota tersebut. Masih belum ada tembok kota. Jika perang benar-benar pecah suatu hari nanti, hasil perang pasti akan ditentukan di langit. Tembok kota di atas tanah hanyalah lereng kecil dari tanah. Bahkan kebutuhan untuk waspada terhadap bandit dan bandit pun berkurang. Ini adalah markas besar seluruh penjaga Hawku Wolf di prefektur Clear River. Ada dua komandan yang ditempatkan di sini, jadi siapapun yang membuat masalah di sini akan ditangkap dan segera dikuliti. Tujuan pertama Li Qingshan adalah markas besar pengawal Hawku Wolf. Awalnya, setiap anggota baru pengawal Hawku Wolf harus datang ke prefektur Clear River untuk menemui dua komandan tembaga setelah periode observasi. Itu pada dasarnya adalah masalah rutin. Qian Rongzi dan Diawfei telah tiba di prefektur Clear River. Hanya Li Qingshan yang belum melakukannya. Sebelum dia memasuki budidaya terpencil, Fang Enshang secara khusus mengingatkannya untuk melapor segera setelah dia tiba di prefektur Clear River. Dia ingin pergi ke seratus aliran pemikiran untuk berkultivasi, jadi dia harus melakukan ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan situasi lebih dari setahun yang lalu. Komandan Hua, yang tampan dan, Wang Tua, yang tegas. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka ketika mereka melihatnya lagi. Dan, ini sudah sangat larut. Keduanya mungkin tidak sedang bekerja. Li Qingshan berpikir. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan denyut nadi sepertinya melewatinya. Li Qingshan segera meningkatkan kewaspadaannya, tetapi dia tidak melihat ada orang yang mendekatinya. Mau tak mau dia merasa agak bingung. En kecil berkata, ini adalah formasi. Bagaimana kamu tahu? Itu tertulis di kitab segalanya. Li Qingshan terkejut. Formasi susunan yang menyelimuti kota sebesar itu tidak berbeda dengan tembok tak kasat mata, melindungi dari praktisi ki yang benar-benar dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, dia menduga formasi tersebut mungkin jauh lebih efektif sebagai pencegah daripada yang sebenarnya. Li Qingshan melakukan perjalanan di sepanjang sungai. Kapal-kapal yang menjulang tinggi di sungai yang lebar tampak seperti kota di dalam kota. Dermaga ramai dengan aktivitas, dan lentera seterang siang hari, menerangi pohon willow yang tumbuh subur di tepi sungai. Itu kabur seperti bola kabut. Orang-orang berbondong-bondong di jalan utama, berkelok-kelok seperti angkutan. Itu makmur dan menyenangkan. Li Qingshan tiba-tiba menyadari. Manusia fana ini hidup di bawah asuhan para dewa. Li Qingshan berjalan melalui jalan bersama Little Anne dan segera menemukan tujuannya. Itu adalah bangunan berwarna merah tua yang tingginya beberapa puluh lantai. Di bagian paling atas gedung berdiri seekor elang perunggu yang bahkan lebih besar dari kota Jiaping. Matanya juga terbuka lebar dan sayapnya terbentang. Sungguh menakjubkan. Li Qingshan mau tidak mau bertanya-tanya, jika ini adalah komando Ruyi, tempat tinggal Gu Yanying, bukankah mereka harus menggunakan perak untuk membuat burung sebesar itu? Jika itu adalah kota South Hope, mereka mungkin harus membuat elang emas. Namun, pada tingkat budidaya itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh emas dan perak? Li Qingshan membubarkan teknik tembus pandang dan berjalan menaiki tangga, memasuki gedung megah. Aulah itu sunyi. Satu-satunya jalan menuju puncak adalah tangga spiral. Lantai marmernya berkilau seperti cermin. Hanya seorang wanita yang tertidur di balik meja marmer. Li Qingshan sengaja membuat langkah kakinya lebih keras, tapi dia juga gagal membangunkan wanita itu. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia hanyalah orang biasa. Keamanannya sangat lemah sehingga pada dasarnya mustahil untuk menghubungkannya dengan penjaga Hawk Wolf. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjalan dan mengetuk meja. Wanita itu tersentak bangun. Siapa yang kamu cari? Li Qingshan berkata, penjaga serigala hitam kota Jiaping. Li Qingshan datang menemui kedua komandan itu. Komandan Wang sudah kembali ke rumah. Wanita itu melihat tablet di pinggang Li Qingshan, jadi dia tidak berani berlama-lama. Li Qingshan bertanya, lalu bagaimana dengan komandan Hua? Wanita itu segera berkata, komandan Hua sudah lama pergi minum-minum dengan pelacur. Dia menutup mulutnya dengan tergesa-gesa, tahu dia telah salah bicara. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Tampaknya, komandan Hua ini tampaknya tidak terlalu bermartabat di sini. Wanita itu jelas hanya seorang pelayan biasa. Mungkin tidak ada praktisiki yang bersedia melakukan ini, itulah sebabnya mereka memilih orang biasa dengan penampilan yang menyenangkan. Kamu bisa istirahat malam ini di lantai atas. Aku akan menemui kedua komandan besok. Yang jelas, tujuan dibangunnya gedung mega ini bukan sekadar untuk bekerja. Bisa juga menyediakan penginapan bagi para penjaga yang datang dari tempat lain. Saat Li Qingshan merenung, sebuah suara terdengar dari atas. Kamu akhirnya datang. Qian Rongzi berjalan menuruni tangga spiral perlahan. Dia tidak mengenakan seragam penjaga Hawkuolf. Sebaliknya, dia berganti menjadi gaun musim semi-tipis berwarna ungu. Rambutnya disisir menjadi sanggul, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Dibandingkan dengan sikapnya yang lembut dan ramah di kota Jiaping, dia tampak jauh lebih anggun. Pada saat ini, bahkan Li Qingshan berjuang untuk menghubungkannya dengan Qian Rongzi di masa lalu. Sikapnya tidak hanya berubah, tetapi juga sublimasi. Tingkat kultifasinya sudah berada di lapisan ke-6 alam pemurnian aura, yang mungkin memainkan peran penting. Li Qingshan mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Qian Rongzi menyentuh rambutnya. Aku juga ingin datang ke 100 aliran pemikiran untuk berkultifasi. Mungkin kita akan menjadi teman sekelas di masa depan, kan, N kecil? Dia mengedipkan mata pada Little N sebelum berkata kepada Li Qingshan, selamat telah mencapai lapisan ke-6. Meski dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia tercengang. Saat pertama kali bertemu Zhang Xuan, dia hanya berada di lapisan pertama alam pemurnian Qi. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sudah mencapai lapisan ke-6. Terlebih lagi, kekuatan aslinya jauh dari apa yang dia tunjukkan. Meskipun alasan mengapa dia bisa berkultifasi begitu cepat adalah karena metode kultifasi brutal, teknik vitality deforing, itu juga terkait dengan akumulasi bertahun-tahun, itulah sebabnya dia berhasil membelah lautan Qi-nya dalam satu kali. Struk? Li Qingshan berkata, demikian pula. Kegembiraannya bukanlah sebuah kepura-puran. Praktisi kimanapun yang telah mencapai lapisan ke-6 alam pemurnian aura akan merasa senang karenanya. Namun, penampilan indahnya tampaknya tidak sesederhana itu. Rongzi, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kita sepakat untuk makan bersama? Seorang pria muda berjalan menuruni tangga dan tiba di samping Qian Rongzi. Mata Li Qingshan berbinar. Dia pernah melihat pria itu sebelumnya. Dia adalah Wu Gen, yang memimpin kelompok tersebut untuk memusnahkan masyarakat pencari kebenaran di masa lalu. Bukan hal yang aneh bagi Qian Rongzi untuk mengenalnya. Wu Gen akrab dengan Fang En Sang. Karena Qian Rongzi, yang sangat dia hargai, telah datang ke prefektur Clear River, dia jelas harus meminta teman baiknya ini untuk menjaganya. Ketika dia melihat bagaimana Wu Gen memandang Qian Rongzi, Li Qingshan merasa tercerahkan. Itu adalah tatapan seorang pria yang memandang seorang wanita. Meski sengaja disembunyikan, keinginan itu tetap telanjang. Mangsanya sudah mengambil umpannya. Saudara Wu, ini adalah rekan yang bergabung dengan penjaga Haukowolf bersama saya. Namanya Li Qingshan. Qingshan, ini adalah teman baik komandan kita. Dia dipanggil Wu Gen. Qian Rongzi memperkenalkannya dengan anggun, tapi dia menjaga jarak tertentu dari Wu Gen sepanjang waktu. Dia tampak lebih dekat dengan Li Qingshan. 265 Qian Rongzi bukan lagi Qian Rongzi yang sama yang terburu-buru mengubah nasibnya dan berhubungan dengan atasan saat pertama kali datang ke kota Jiaping. Sekarang dia punya modal untuk menunggu harga yang tepat, dia mengerti betul bahwa semua pria adalah orang yang tercelah. Akan lebih mudah baginya untuk mencapai tujuannya jika dia mencegah mereka untuk mencapainya. Namun, semua ini dibangun berdasarkan budidaya. Hanya dengan budidayanya di lapisan ke-6, Wu Gen dapat menganggapnya penting, mencegahnya menggunakan metode yang kuat. Kembali ke kota Jiaping, bahkan jika dia ingin menggunakan metode ini untuk membuat Zuho Zibo tetap bertahan, itu mustahil. Hanya kekuatan yang bisa mendapatkan rasa hormat. Ini adalah salah satu hukum paling mendasar dalam komunitas budidaya. Li Qingshan melihat semua ini, tapi dia tidak membeberkannya. Awalnya, dia punya sedikit keluhan dengan Wu Gen, jadi dia malah sedikit mengasihaninya sekarang. Dia membungkuk. Salam, Tuan Wu. Wu Gen melihat bagaimana Li Qingshan adalah praktisi ki lapisan ke-6, jadi dia tidak menjadi terlalu sombong. Dia mengembalikan busurnya dengan santai. Tidak buruk. Kamu punya bakat. Kamu bisa mempertimbangkan untuk mengganti pakaianmu. Saat kamu memasuki seratus aliran pemikiran dalam beberapa hari, kita semua akan menjadi keluarga, jadi kita harus lebih dekat. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu untuk menemui Komandan Hua. Bolehkah saya bertanya di mana Komandan Hua berada? Pavilion? Tentu saja. Ayo pergi bersama. Li Qingshan sedikit terkejut. Kian Rongzi juga menjadi gelisah. Dia telah dikeluarkan segera setelah dia bergabung dengan sekte tersebut. Dia secara pribadi telah membantai putra Wei Zhongyuan, dan semua budidayanya berasal dari seni rahasia. Rongzi, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tempat itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Ada banyak hal menarik di sana. Sebagian besar koki terbaik di seluruh prefektur Clear River ada di sana. Kamu pasti tidak akan seperti itu. Kecewa. Wugen mengira Kian Rongzi enggan pergi ke rumah bordil, jadi dia mencoba membujuknya dengan lembut. Kian Rongzi dengan bijaksana menyebutkan keluhan Li Qingshan terhadap sekte tersebut. Wugen mempelajari Li Qingshan. Aku tidak tahu, tapi kamu pasti tahu cara membuat masalah. Li Qingshan berkata, pohon itu menginginkan kedamaian, tetapi angin tidak berhenti. Saya akan bermalam di sini dan menemui Komandan Hua besok. Tunggu. Wugen mengeluarkan tablet serigala merah dan menjentikkannya. Dengan kilatan cahaya, dia berkata, Kakak Hua, ada seseorang dari Jiaping bernama Li Qingshan. Dia ingin bertemu denganmu, tapi sepertinya dia memiliki konflik dengan kakak Kiyu. Ya? Oke. Lalu dia melihat ke atas. Tunggu sebentar. Dia bilang dia akan datang. Kurang dari. Lebih besar dari bersih. Hal ini membuat Li Qingshan merasa seolah-olah dia telah bertransmigrasi ke masa lalu. Dia linglung sejenak. Dia bingung. Orang seperti apa kakak Kiyu itu? Kian Rongzi berkata dengan suara rendah, kepala sekolah, begonia, pembina yayasan. Li Qingshan bergidik. Penjaga Hawkwalf di prefektur Clear River sebenarnya memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte tersebut. Di hadapan rekan-rekannya, Wugen tidak sombong seperti saat berada di lembah mata air tenang. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer sedikitpun. Li Qingshan dan Kian Rongzi memiliki pemikiran yang sama, jadi mereka menjawabnya dengan enggan. Mereka akan saling memandang dari waktu ke waktu, yang membuat Wugen agak tidak senang. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tetangga yang panjang di luar. Seekor kuda bagus dengan surai perak berhenti di pintu masuk. Kukunya sebenarnya tidak menyentuh tanah saat ia melaju di atas angin. Kuda itu satu kepala lebih tinggi dari kuda biasa. Itu ditutupi sisik halus. Itu sangat tampan. Sesosok lincah turun dari kudanya. Itu adalah Hua Sengsan. Wugen tersenyum. Saudara Hua, kenapa kamu tidak menjual kuda naga perak ini kepadaku seharga seribu batu spiritual? Hua Sengsan melirik Wugen. Membeli kaki kuda lebih seperti itu. Wajahnya memerah, seolah dia baru saja mengoleskan pemerah pipi. Namun, matanya masih jernih, dan saat dia melihat Li Qingshan, matanya berbinar. Dia tidak menyangka orang yang dia sebutkan akan muncul di hadapannya begitu cepat. Ketika dia melihat tingkat kultifasi Li Qingshan, dia terkejut lagi. Dia mendecahkan lidahnya dengan heran dan berkata, aura refining lapisan ke-6, mengesankan, mengesankan. Li Qingshan tidak bersikap merendahkan atau sombong saat dia berkata, bawahan ini memberi salam kepada komandan Hua. Hua Sengsan melambaikan tangannya. Sekarang bukan waktunya bekerja. Jangan panggil aku komandan. Wugen berkata, di usiaku, aku seharusnya berada di lapisan ke-6 alam pemurnian aura. Apa hebatnya itu? Kurang dari. Lebih besar dari bersih. Wugen telah mencapai lapisan ke-8 di usia yang sangat muda. Dia bisa dianggap sebagai anak ajaib di prefektur Clear River yang penuh dengan orang-orang berbakat. Satu-satunya orang yang mengaguminya adalah Hua Sengsan. Mau tak mau dia merasa tidak puas ketika mendengar dia memuji kultifasi Li Qingshan, dan dia melakukannya di depan Qian Rongxi. Meskipun Li Qingshan baru berusia 17 tahun, sikapnya stabil. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka tidak dapat memperlakukannya sebagai remaja biasa. Sebaliknya, dia adalah pria yang memiliki daya tarik tersendiri. Hua Sengsan berkata, Berapa tahun yang kamu perlukan untuk mencapai lapisan ke-6? Sekitar 10 tahun. Apa hubungannya dengan ini? Wugen juga berasal dari klan bangsawan. Dia mulai berkultifasi sejak dia masih muda. Setelah mendirikan yayasan dasar, dia dikirim ke 100 sekolah pemikiran. Hua Sengsan mengangkat satu jari. Dia hanya membutuhkan waktu satu tahun. Kakak Hua, kamu tidak bercanda, kan? Wugen langsung terkejut. Dia memandang Li Qingshan dengan heran. Dia tidak dapat mengatakan bahwa orang yang sedikit kasar ini memiliki bakat seperti itu. Hua Sengsan berkata kepada Li Qingshan, Apakah saya benar? Li Qingshan berkata, Kurang lebih. Pandangan Wugen terhadap Li Qingshan menjadi lebih hati-hati. Hua Sengsan melingkarkan lengannya di bahu Li Qingshan secara alami. Ayo pergi. Ayo ke atas bersamaku. Dia segera merasakan tubuh Li Qingshan menegang. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih bersih. Meskipun dia sedikit mabuk, itu hanya membuatnya tampak lebih menawan. Kian Rongzi berpikir, bahkan yang disebut pria tampan tiada taraf pun hanya seperti ini. Dia takut dengan santai menyerang prinsip-prinsip pria ini, meskipun pria itu jauh lebih berguna baginya, karena dia secara pribadi telah melihat Master Sekte, Begonia. Li Qingshan tidak pernah menyangka dia akan segera memasuki sarang musuh terbesarnya begitu dia tiba di prefektur Clear River. Ada seorang penggarap yayasan pendirian di sana. Bukankah itu pada dasarnya masuk ke dalam jebakan? Dia tahu bahwa Hua Sengshan ini memiliki hubungan dekat dengan Sekte tersebut. Apakah dia berencana bekerja dengan Sekte tersebut untuk mengacaukannya? Hua Sengshan berkata, tidak perlu terlalu gugup. Tenang saja. Wanita mungkin galak seperti harimau, tapi pada akhirnya mereka tidak memakan orang. Benar? Rongzi. Kian Rongzi tersenyum tipis. Iya. Wu Gen semakin menyukainya. Dia benar-benar wanita yang aku kagumi. Saat wanita biasa melihat Hua Sengshan, mata mereka akan melebar. Tak satupun dari mereka yang bisa menghadapinya semudah dia. Li Qingshan sedikit tenggelam dalam pikirannya. Hua Sengshan menepuk punggung Li Qingshan. Jangan khawatir. Ini wilayahku. Aku bisa menjamin keselamatanmu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Aku penjaga Hawku Wolf yang perkasa. Bersembunyi bukanlah solusi. Kian Rongzi berkata, Ya, Qingshan. Ayo kita lihat. Terserah Anda, Komandan. Li Qingshan tahu dia tidak bisa menolaknya. Menyeretnya keluar hanya akan membuatnya semakin curiga, jadi dia berkata dengan tegas. Kian Rongzi kejam, tapi wawasannya juga sangat tajam. Karena dia cukup berani untuk pergi, itu berarti dia sudah mengambil keputusan. Dia mempercayainya. Mereka berada dalam situasi yang sama dalam masalah ini. Kenyataannya, dia adalah seorang pengkhianat, dan kejahatannya jauh lebih besar daripada kejahatannya. Bahkan dia cukup berani untuk pergi, jadi mengapa dia takut? Jika dia bisa mengatasi kekhawatirannya, itu akan menjadi hal yang baik. Aku bilang kamu tidak boleh memanggilku komandan, tapi lebih seperti itu. Hua Sengzan berjongkok lagi dan berkata pada N kecil di samping Li Qingshan, kamu pasti N kecil yang diinginkan gerbang itu. N kecil mengabaikannya. Dia hanya memegang tangan Li Qingshan. Wu Gen tertawa keras. Jadi, bahkan kamu punya saat-saat di mana kamu tidak bisa mengatasinya. Hua Sengzan mengusap hidungnya. Sepertinya peson aku masih belum mencapai wanita seusiamu. Sebaiknya kamu segera dewasa. Saat itu, kamu akan tahu siapa yang lebih baik antara aku dan pria Li ini. Wu Gen tertawa terbahak-bahak, sementara Li Qingshan menyeringai. Sulit baginya untuk mengembangkan niat buruk terhadap dirinya. Mereka berjalan keluar dari gerbang. Li Qingshan memandangi kuda naga perak yang sedang menggerakkan kuku dan kepalanya. Dari jarak dekat, kuda itu semakin cantik. Setiap otot di tubuhnya indah secara ritmis. Aura spiritual yang melayang di sekitarnya juga sangat murni. Li Qingshan tahu bahwa ini adalah binatang spiritual yang dijinakkan oleh manusia. Jika dia mengikuti standar daemon, itu akan menjadi binatang daemon yang relatif kuat. Pelana dan kuku-kuku kakinya semuanya berkedip-kedip dengan cahaya. Setidaknya mereka bernilai artefak spiritual tingkat tinggi. Ditambah dengan biaya harian untuk meningkatkannya, itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh praktisi ki biasa. Sekalipun mereka mampu membelinya, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Namun, kekuatan klan Hua justru ditampilkan di tempat yang tidak perlu. Mau menaikinya? Ayo, aku akan menggendongmu. Melihat Little N juga sedang menatap kuda naga perak itu, Hua Sengshan sepertinya tak rela pesonanya hilang. Dia tersenyum dan berkata, N kecil masih menggelengkan kepalanya. Li Qingshan menggendongnya dan menempatkannya di atas kuda. Ditepuknya pelan tubuh kuda itu. Duduklah, perjalanan masih panjang. Hati-hati, Hua Sengshan segera mengingatkannya, tetapi yang dia lihat hanyalah kuda naga perak yang berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah sedang tertegun. Aneh, bajingan ini biasanya sangat berapi-api. Jika aku tidak membicarakannya dengannya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menungganginya. Meski kuda tidak secerdas manusia, mereka tetap memiliki rasa bahaya yang tidak dimiliki manusia. Wu Gen juga mengeluarkan benda yang tampak seperti tablet dan memanggil seekor kuda yang bagus. Meski tidak sebagus kuda naga putih, ia tetap merupakan makhluk roh yang luar biasa. Dia kemudian mengundang Kian Rongzi untuk naik kudanya. Kian Rongzi mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan duduk di atas kuda dengan anggun. Hua Sengshan dan Wu Gen memimpin kudanya, dan kelompok itu berjalan di sepanjang jalan menuju gedung. Sepanjang perjalanan, Hua Sengshan dan Wu Gen berdiskusi tentang pro dan kontra dari semua jenis hewan tunggangan. Kuda bukan satu-satunya di antara mereka. Harganya sangat tinggi, dan seluruh rangkaian peralatan berharga setidaknya beberapa ribu batu roh. Li Qingshan juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa seperti anak kecil dari pedesaan yang mendengarkan tuan muda di kota berbicara tentang jenis mobil apa yang akan dibeli. Meskipun bukan karena dia tidak mampu membelinya, dia pasti tidak akan menghabiskan batu roh untuk hal semacam ini. Dia ingin mengubah setiap batu roh menjadi kekuatannya sehingga dia bisa terbang lebih tinggi ke langit. Tentu saja, jika dia benar-benar menginginkan tunggangan, ada beberapa binatang iblis tampan di bawah tanah. Binatang iblis liar ini, meskipun mereka ditangkap hidup-hidup oleh manusia, tidak dapat dijinakkan. Namun, wajar jika pemimpin tentara iblis menindas bawahannya. Namun, jika dia ingin kembali ke sana, identitasnya sebagai pemimpin tentara Daemon saja masih belum cukup. Dia harus menjalani kesengsaraan surgawi dan menjadi jenderal Daemon. Hanya dengan begitu dia dapat merebut kembali wilayah itu. Hua Sengzan bahkan akan memperkenalkan adat istiadat dan budaya lokal kota prefektur dari waktu ke waktu. Dia penuh dengan komentar-komentar jenaka, jadi tidak ada seorang pun yang merasa diabaikan. 266. Istana Megah dan Bangunan Terang-Benderang Bahkan di kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi ini, ketinggian beberapa ratus kaki sungguh luar biasa. Rangkaian lentera merah digantung di atap yang tinggi. Dindingnya dicat dengan mural besar gadis diok mempesona yang terbang di langit. Hal yang paling luar biasa adalah mural-mural ini benar-benar menari. Alis dan mata mereka menggoda orang yang lewat. Tangan kosong mereka memetik pipa, dan senarnya benar-benar berbunyi. Sungguh luar biasa dan luar biasa, seperti negeri dongeng. Wugen berkata dengan bangga, apa pendapatmu tentang tempat ini, Rongzi? Kian Rongzi berkata, ini sangat indah. Dia pernah ke sini sebelumnya. Wugen berkata, bagaimana denganmu, King Shan? Di tempat kecil seperti Jiaping, kamu tidak akan bisa melihat pemandangan seperti itu sepanjang hidupmu. Hua Sengzan mengira Li King Shan akan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kebanyakan orang yang baru pertama kali datang ke sini akan berperilaku seperti itu. Namun, meski wajah Li King Shan dipenuhi kekaguman, dia tidak kehilangan ketenangannya. Hua Sengzan merasakan pujian di hatinya. Li King Shan berkata, ini mengingatkanku pada kampung halamanku. Wugen tertawa, itu lelucon paling lucu yang pernah ku dengar hari ini. Li King Shan tidak membantahnya. Tempat ini memang membuatnya teringat akan kehidupan masa lalunya, dunia cahaya dan bayangan yang kabur, lampu neon yang berkedip-kedip terus-menerus, dan film-film yang dianggap nyata. Mungkin tidak banyak pemandangan yang bisa membuatnya tercengang. Wugen mengeluarkan tabletnya lagi. Li King Shan tahu bahwa itu adalah segel yang digunakan untuk mengendalikan makhluk spiritual. Hua Sengzan juga menyingkirkan kuda naga perak itu. Begitu dia melangkah ke dalam gedung, angin sepoi-sepoi memenuhi wajahnya. Sekelompok remaja putri dengan pakaian tipis musim semi datang untuk menerimanya. Masing-masing dari mereka seindah bunga, memancarkan semangat awet muda. Mereka bertemu Hua Chengzan dan mengobrol, terus-menerus memanggilnya Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Hua Sengzan tidak menolaknya. Dia memeluk mereka ke kiri dan ke kanan, memanggil nama mereka dengan penuh keakraban. Hal ini membuat para gadis kembali bersemangat. Betapa sulit diatur, cepat dan kembali ke urusanmu sendiri. Seorang wanita yang tampak seperti seorang manajer datang dan membubarkan sekelompok gadis yang tidak bahagia. Li King Shan awalnya mengira tempat ini sangat berbeda dari rumah bordil biasa, namun setelah sekelompok gadis muda berpencar untuk menyambut para tamu, ekspresi mereka segera berubah. Sopan, yang jelas, dia telah menjalani pelatihan ketat. Seorang wanita dari keluarga bangsawan harus lebih bermartabat. Adapun wanita yang bertanggung jawab, dia membungkuk kepada Hua Seng San dengan anggun. Tatapannya mengembara saat dia berbicara dengan malu-malu, Playboy, kamu kembali. Teman-temanmu pasti menunggu dengan cemas. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Hua Seng San telah menerima perlakuan khusus, sedangkan Li King Shan dan Wu Gen, keduanya, telah menjadi lawan yang sempurna. Mereka saling memandang dan merasa berada di perahu yang sama. Li King San mendongak. Bangunan ini juga memiliki struktur atrium, namun bentuknya tidak melingkar. Itu lebih terlihat seperti ikan yang berenang, dan skala bangunannya 10 kali lebih besar daripada bangunan di kota Jiaping. Jembatan tertutup yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di langit, dan orang-orang berjalan di atasnya. Itu seperti kota di dalam gedung. Ada orang-orang yang datang dan pergi di dalam gedung, pria dan wanita, tua dan muda. Beberapa praktisi kiberbaur di antara mereka, melihat ke kiri dan ke kanan seperti turis pada umumnya, mengagumi keajaiban bangunan tersebut. Hua Seng San sedikit menggoda wanita yang bertanggung jawab, lalu bertanya, di mana Hai Tang? Master Sekte sedang berkultivasi di belakang. Biarkan dia datang ke sini. Aku punya beberapa teman yang ingin ku perkenalkan padanya. Wanita itu melirik Li Qing Shan dan Qian Rong Xi, lalu berkata dengan enggan, saya akan mengundangnya sekarang. Li Qing Shan menjadi lebih waspada. Memanggil nama Master Sekte, dan membiarkannya datang ke sini begitu saja, sudah cukup untuk membuktikan hubungan mereka. Ayo naik dulu. Hua Seng San memimpin di depan. Ketika mereka sampai di sudut gedung, Li Qing Shan merasakan awan putih melonjak di bawah kakinya, dengan lembut mengangkatnya. Dia kemudian melihat formasi kecil terukir di lantai, berkedip dengan cahaya. Itu jelas merupakan formasi yang bisa menciptakan awan. Melihat ekspresi aneh Li Qing Shan, Hua Seng San menggoda, apa, memikirkan rumah lagi. Li Qing Shan berkata, tentu saja. Bukankah ini hanya sebuah lift? Meski cara yang digunakan berbeda-beda, namun arah yang ditempuh manusia dalam mengejar kesenangan sebenarnya tidak terlalu berbeda. Wu Gen menepuk bahu Li Qing Shan dan berkata sambil tersenyum, Qing Shan, aku tidak tahu kalau kamu begitu suka bercanda. Saat dia dengan cepat naik semakin tinggi, penglihatan Li Qing Shan menjadi sangat tajam. Ia melihat bangunan itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan lantainya. Beberapa daerah dilengkapi dengan meja dan peralatan judi, sementara daerah lain dipenuhi pengunjung yang sedang makan-makan. Tentu saja, industri jasa tradisional masih menempati sebagian besar wilayah tersebut. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Bahkan Li Qing Shan mau tidak mau terpengaruh oleh suasana gembira ini. Pikirannya berangsur-angsur rileks, untuk sementara melupakan kekhawatiran dan kebenciannya. Dia tersenyum sedikit. Hua Sengzhan berkata, di sini, apapun identitas Anda, apapun minat Anda, Anda akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Penuh dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Li Qing Shan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh untuk menenangkan pikirannya, dan senyuman di wajahnya segera menghilang. Itu mungkin ada hubungannya dengan metode kultivasi yang dia praktikan. Itu benar. Hua Sengzhan mengangguk. Dia sangat mengagumi ketajaman indera Li Qing Shan. Li Qing Shan berkata, bolehkah membingungkan orang seperti ini? Wu Gen berkata, apa yang membingungkan orang-orang seperti ini? Jangan khawatir. Hua Sengzhan berkata, anggur, wanita, keserakahan, dan kesombongan. Yang mana di antara mereka yang tidak membingungkan orang? Siapa yang tidak menyukainya? Dibandingkan dengan hal-hal ini, bukankah lebih baik menggunakan beberapa teknik kecil untuk membuat orang bahagia tanpa membahayakan tubuh atau pikiran mereka? Li Qing Shan menggelengkan kepalanya sedikit. Lebih baik tidak merasakan kegembiraan seperti ini. Hua Sengzhan tersenyum. Semua orang mabuk, jadi kenapa hanya kamu yang sadar? Li Qing Shan menatap mata cerah Hua Sengzhan dan bertanya, apakah kamu mabuk? Dia hanya merasa Hua Sengzhan bukanlah tipe orang yang suka melakukan hal seperti itu. Hua Sengzhan berkedip, pernahkah kamu mendengar tentang alkohol sebagai penawar racun? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Wugen berkata dengan tidak sabar, apa yang kalian bicarakan? Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka telah sampai di titik tertinggi gedung. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas kepala mereka, namun dikelilingi oleh pemandangan taman. Ada bambu tinggi, bebatuan, dan kolam. Bahkan ada aliran sungai kecil yang mengalir. Sulit membayangkan mereka berada di atas gedung tinggi. Ada beberapa pavilion di taman, dan suara alat musik petik terdengar dari jauh. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak dan bertemu dengan seorang pria parubaya setengah mabuk yang sedang didukung oleh seorang wanita cantik. Keduanya adalah praktisiki, dan pria itu sebenarnya berada di lapisan ke-10 dari tingkat praktisiki. Jubah hijaunya kusut, dan tangannya menyentuh pantat wanita gagah itu. Bahkan janggutnya tidak menambah rasa bermartabat pada penampilannya. Saat pria parubaya itu melihat Hua Sengzan, dia segera menjauh dari tubuh wanita tersebut. Dia merapikan pakaiannya dan bertingkah seperti pria sejati. Itu, itu komandan Hua. Hua Sengzan tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria parubaya itu terbatuk ringan. Saya sedang mengumpulkan beberapa pemandangan. Wanita itu mengusap dadanya dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin datang ke tempat tidur dan membiarkan aku bersenang-senang? Pria parubaya itu dengan canggung memarahi, jangan bicara omong kosong. Wanita itu hanya tersenyum, jelas tidak takut sama sekali. Dia bahkan mengedipkan mata pada Hua Sengzan. Wu Gen terkekeh. Hua Sengzan menyingkir dan berkata, Kalau begitu silakan pergi dulu. Jangan tunda urusanmu. Wu Gen berkata dengan nada menghina, Bajingan tua ini. Pria parubaya itu pergi dengan bingung. Li Qingzan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa dia? Dia telah melihat banyak praktis siki tingkat tinggi, baik itu teman atau musuh, mereka akan selalu memiliki sikap tertentu, tidak seperti pria yang begitu tidak sopan ini. 267. Wu Gen berkata, Bajingan tua itu. Hua Sengzan berkata, Set, tenanglah. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo pergi. Sebuah bangunan bambu terletak di bawah naungan hutan bambu. Di luar berdiri dua orang batu tampak aneh memegang lentera. Itu dipenuhi dengan suasana yang eksotis. Aliran kecil mengalir ke sisi keranjang bambu. Li Qingzan mengikuti Hua Sengzan ke dalam gedung. Dia melihat lebih dari selusin pria dan wanita muda minum mengikuti aliran sungai. Masing-masing dari mereka adalah praktis siki, dan tidak satupun dari mereka berada di bawah lapisan ke enam. Melihat Hua Sengzan masuk, seorang pemuda berwajah pucat dan berjanggut tipis meraih lengan baju Hua Sengzan. Kakak senior, kamu kabur setelah minum setengah cangkir. Apa gunanya? Kamu perlu minum tiga cangkir sebagai hukuman. Semua orang mencemoh, tiga cangkir sebagai hukuman. Orang lain bertanya, siapakah mereka berdua? Hua Sengzan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Berhentilah main-main. Izinkan saya memperkenalkan dua orang teman kepada Anda. Ini Li Qingshan, dan ini Qian Rongsi. Keduanya ingin bergabung dengan sekolah legalisme kami. Ini semua adalah keajaiban aliran legalisme di Prefektur Clear River. Mereka mungkin tampak sedikit menyedihkan, tapi memang benar. Saya tidak akan memperkenalkan mereka satu per satu, tapi mari kita bergaul di masa depan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, semua orang sudah mulai tertawa dan mengutuknya. Kau lah yang menyedihkan. Sebelumnya, Li Qingshan telah belajar sedikit tentang aliran legalisme dari kitab segalanya. Pemimpin aliran legalisme saat ini adalah Komandan Scarlett Hawk, Wang Pusi. Ratusan aliran pemikiran bukanlah sekolah yang sepenuhnya terputus dari dunia luar. Sebaliknya, mereka mempertahankan hubungan yang sangat dekat dengan seluruh kerajaan sia besar. Para murid sangat bebas. Selama mereka membayar biaya sekolah, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, biaya sekolahnya datang dalam bentuk batu spiritual dalam jumlah besar. Kebebasan seperti inilah yang disukai Li Qingshan. Itu tidak seketat dan seketat sekte, dan relatif nyaman baginya untuk keluar dan melakukan apapun yang dia inginkan. Beberapa murid aliran legalisme, mereka belajar di akademi serta mengambil posisi di Hawku Wolfgard. Yang harus mereka lakukan hanyalah memburu beberapa tokoh dalam daftar hitam dari waktu ke waktu. Murid kepala sekolah legalisme saat ini adalah Hua Sengsan. Li Qingshan merasa sangat sulit untuk menolak. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah murid elit aliran legalisme, dilihat dari kesombongan masa muda mereka. Dia tidak bisa menyembunyikannya apapun yang terjadi. Li Qingshan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Kian Rongzi berjalan keluar dari belakang dan membungkuk dengan anggun, menyebabkan mata banyak pria berbinar. Bagus sekali, Wu Gen. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan keluar untuk bermain bersama kami selama beberapa hari. Kamu bilang kamu teman dari jauh, tapi ternyata kamu menyembunyikan wanita simpanan. Berhentilah bicara omong kosong. Wu Gen menolak mengakuinya, tapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ketika semua orang melihat Little Anne, mereka kembali berseru kagum. Untuk sesaat, pemandangannya sangat meriah. Hua Sengzan menyeret Li Qingshan ke meja yang sama. Dia menuangkan secangkir anggur untuknya dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar. Musuh Anda akan tiba dalam waktu singkat. Namun, perlakuan sopan ini membuat semua orang terkejut. Meskipun Hua Sengzan memperlakukan semua orang dengan sopan, harga dirinya mungkin tidak kalah dengan harga diri orang lain. Jarang sekali dia bisa begitu dekat dengan seseorang. Li Qingshan berkata, semoga saja ini bukan pertemuan antar musuh dan membuatmu iri. Hua Sengzan menepuk bahunya. Jangan khawatir. Li Qingshan tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan hembusan angin dari belakang, dan tubuhnya menegang seperti tali busur. Hua Sengzan menepuk tangannya sambil tersenyum, seolah menyuruhnya untuk santai. Seorang wanita memeluk leher Hua Sengzan dan Li Qingshan dari belakang. Wajah cantik muncul di antara mereka berdua, dan dia berkata sambil tersenyum, musuh apa? Li Qingshan merasakan kelembutan menekan punggungnya, dan aroma manis menyerang hidungnya. Ia sedikit kaget karena wanita ini bukanlah salah satu murid yang menemani mereka minum, melainkan murid legalisme. Tingkat kultifasinya bahkan lebih tinggi dari Wu Gen, dan dia juga berada di lapisan kesembilan alam pemurnian aura. Di antara pengikut legalisme, dia berada di urutan kedua setelah Hua Sengsan. Hua Sengsan berkata, jangan menakuti dia. Jika dia memukulmu, kamu tidak akan bisa menerimanya. Apakah dia bersedia? Wanita itu kemudian menoleh ke Li Qingshan. Apakah kamu pikir kamu bersedia? Bibir merahnya hanya beberapa inci dari bibirnya, dan bau alkohol menyerang hidungnya. Saat dia bergerak, perasaan di balik bahunya menjadi lebih jelas. Li Qingshan terbatuk ringan. Bahkan jika aku mau, aku tidak akan bisa memukulnya. Kamu benar-benar bersedia? Wanita itu melebarkan matanya dan mendekat. Saya bisa memukulnya? Pikir Li Qingshan. Hua Sengsan memperkenalkan Han Qiyongsi, kursi kedua di Sekolah Legalisme, Putri Tertua Klan Han. Han Qiyongsi berkata, saya tidak senang mendengar Anda mengatakan itu. Putri Tertua Klan Han yang mana? Bocah, panggil saja saya kakak senior. Oh iya, adikku itu tidak datang hari ini. Hua Sengsan berkata, dia tidak pernah datang ke tempat seperti ini. Bukannya kamu tidak tahu. Pergilah, jangan ganggu kami minum. Han Qiyongsi berkata, saya tidak akan pergi. Mereka semua akan mengepung wanita baru itu, jadi tentu saja saya akan mengepung pria baru itu. Li Qingshan melihat bahwa Kian Rongsi memang berbaur dengan murid-murid Legalisme. Han Qiyongsi tiba-tiba merasakan tatapan diarahkan padanya. Dia berbalik dan melihat N kecil menatap lurus ke arahnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan sedih, gadis kecil, apa yang kamu lihat? Dia tidak melihat siapapun. Suara Li Qingshan agak dingin. Dia menarik Little N ke dalam pelukannya dan berkata dengan kepala menunduk, apakah kamu ingin makan sesuatu? Yo, kamu cukup sombong. Han Qiyongsi meninggikan suaranya dan menarik banyak perhatian. Hua Sengshan diam-diam mengutuk. Han Qiyongsi memiliki kepribadian yang berani dan tidak terkendali, tetapi dia tidak tahan dengan sedikit ketidaktaatan. Dia hanya orang desa, sebelum Han Qiyongsi selesai, Hua Sengshan memasukkan segelas anggur ke dalam mulutnya. Minumlah anggurmu. Han Qiyongsi berkata dengan sedih, kenapa aku harus? Namun, dia melihat meskipun Hua Sengshan masih memiliki senyuman di wajahnya, sudah ada peringatan di matanya. Dia segera kehilangan kesabaran dan mengambil segelas anggur. Aku akan minum kalau begitu. Kakak senior diceramahi oleh kakak Hua lagi. Goda seorang murid perempuan legalisme dari dekat. Aku akan mencabik-cabik mulutmu. Han Qiyongsi melirik Li Kingshan sebelum pergi mengacau dengan gadis itu. Hua Sengshan berkata, dia memang begitu. Dia tidak punya niat buruk. Li Kingshan tersenyum. Tidak apa-apa. Di antara praktisi kilapisan kesembilan, kepribadiannya cukup bagus. Dia bahkan akan membunuh orang-orang yang berkepribadian buruk. Jika kamu ikut dengannya sedikit, kamu akan mendapat banyak manfaat di seratus aliran pemikiran, bukan di prefektur Clear River. Dia sepertinya juga tidak membencimu. Mungkin kamu bahkan akan memilikinya kesempatan untuk menjadi menantu keluarga Han. Li Kingshan tersenyum. Sebaiknya kamu manfaatkan sendiri kesempatan ini, saudara Hua. Hua Sengshan tertawa keras. Terdengar tawa kecil dari luar, dia sudah memiliki terlalu banyak peluang. Dia bahkan tidak bisa memanfaatkan semuanya. Suaranya agak serak, tapi sangat magnetis. Tawa tersebut bahkan bisa menjangkiti hati seseorang, membuat mereka merasa bahagia entah kenapa. Li Kingshan menatap keluar, dan seorang wanita melangkah melewati pintu. Dia memegang kipas bundar bermekaran buah persik di tangannya, menutupi separuh senyumannya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti gadis manis berusia sekitar 15 atau 16 tahun, namun pesona dan sikapnya membuatnya tampak seperti wanita dewasa dan cantik. Dia juga memiliki lekuk tubuh yang menggetarkan jiwa, dan payudaranya yang gagah tampak seperti akan lepas dari pakaiannya. Namun, pinggangnya melengkung erat, dan pantatnya yang bundar mendorong gaun merah mudanya ke atas. Saat dia melihat sekeliling, dia sudah mengalihkan pandangan semua orang. Meskipun Li Kingshan telah melihat banyak keindahan luar biasa di masa lalu, dia masih menghela nafas kagum di dalam hati. Siapa lagi yang memiliki kecantikan seperti itu selain kepala sekolah, Begonia. Namun, dia menjadi lebih waspada. Tidak ada satupun penggarap yayasan yang bisa memperlakukannya dengan enteng. Saudari Kiyu, kenapa kamu datang? Murid legalis yang berkulit putih dan berjanggut tipis itu berjalan mendekat. Dia mendambakannya di dalam, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Begonia menyapa semua orang dengan senyuman, tetapi ketika dia melihat Kian Rongzi, dia berhenti. Kian Rongzi menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tapi dia hanya mencibir ke dalam. Tatapan Begonia akhirnya tertuju pada wajah Li Kingshan, tetapi tidak tertuju pada N kecil. Dia mengelus kipas bundarnya dan mendesah takjub. Keharuman dan keindahan surgawi, kamu benar-benar mengesankan. Kamu adalah muridku yang hebat. Terima kasih, Chengshan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dalam sekejap mata, Begonia sudah tiba di hadapannya. Dia berkata pada N kecil, Nak, ikut aku. Li Kingshan berkata dengan tegas, jangan pikirkan itu. Begonia mengayunkan kipas bundarnya seperti sedang menepis lalat. Kamu pasti Li Kingshan. Demi saudaramu Hua, aku akan menghapuskan keluhanmu pada sekteku. Li Kingshan hanya melihat gambar di kipas angin mulai bergerak. Kepalanya berputar, dan dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh dengan tergesa-gesa untuk menenangkan diri. Dia baru saja akan mengambil tindakan. Sebuah tangan ramping dan indah terulur dari satu sisi, melayang di udara seperti kupu-kupu dan meraih tangan Begonia. Kipas bundar itu segera berhenti. Hai Tang, bagaimana kamu bisa mengajak seseorang begitu kamu melihatnya? Kamu harus bertanya apakah mereka bersedia atau tidak. Hua Sengshan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa arti aspek keharuman dan keindahan surgawi bagi sekte tersebut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan semua hal yang telah dia persiapkan, dan dia sudah datang menanyakannya secara langsung, bahkan menggunakan teknik pesona. Begonia sedikit terkejut, tapi itu bukan karena Hua Sengshan. Dia sudah menduga Hua Sengshan akan menghentikannya, jadi dia tidak terlalu terkejut bahwa Li Qingshan bisa mempertahankan ketenangannya. Namun, baru saja, dia pada dasarnya menggunakan semua teknik pesonanya pada anak itu, namun anak itu sebenarnya bisa tetap tidak terpengaruh. Agak sulit dipercaya. Namun, dia tidak putus asa. Untuk sesaat, tatapannya beriak seperti air, menghasilkan banyak ilusi. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu bersedia ikut denganku? N kecil berkata dengan tegas, tidak. Ekspresi Begonia sedikit berubah. Li Qingshan berkata, kamu dengar itu. Dia harus membuat sekte itu menyerah terlebih dahulu. Hua Sengshan berkata, hai tang, sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid, jadi jangan memaksakannya. Saya telah membawa Qingshan ke sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara dia dan sekte tersebut. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa inilah alasan mengapa Hua Sengshan membawa Li Qingshan ke sini. Jika itu masalahnya, mari kita selesaikan masalahnya. Li Qingshan, saya curiga Anda memiliki hubungan dekat dengan kematian beberapa murid sekte saya. Ekspresi Begonia berubah lagi. Di mata Li Qingshan, kecantikan menawan tiba-tiba berubah menjadi iblis yang jahat dan menakutkan. Namun, dia hanya tersenyum dingin. Jika dia ingin menggunakan persona untuk merayunya, mungkin itu akan mempunyai efek tertentu, tapi jika dia ingin menakutinya, maka itu jauh dari itu. Jika dia takut akan hal ini, lalu ketika dia berubah menjadi iblis dan melihat dirinya dicermin, bukankah dia akan takut pada dirinya sendiri? Kenyataannya, dia masih sangat puas dengan penampilannya sebagai iblis. Li Qingshan berkata, itu benar. Nyonya menara gerbang Jiaping dibunuh oleh saya. Namun, dia berkolusi dengan Zuo Zibo untuk menindas saya terlebih dahulu dan menculik serta menjual orang yang tidak bersalah. Menurut hukum Gritsia, kasus ini diputuskan oleh distrik hakim. Apa yang ingin Anda katakan? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Li Qingshan akan membunuh orang-orang dari sekte tersebut dan bahkan berani berbicara balik kepada seorang penggarap Foundation Building. Dia sangat berani. Mereka sangat akrab dengan begonia dan semua memanggilnya, Suster Kiyu. Ketika mereka melihat Li Qingshan lagi, tatapan mereka menjadi agak tidak bersahabat. 268 Hanya Han Kyungsi yang mengerucutkan bibirnya dan berpikir, setidaknya pria ini punya tulang punggung. Dia tidak seperti pria biasa. Bagaimana dia bisa melupakan nama belakang ibunya begitu dia melihat wanita lepas ini? Awalnya, aku ingin mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran di masa depan, jadi aku akan memaafkannya sekali ini saja. Jangankan para pria yang hadir, para wanita pun kesulitan menolak pesona begonia. Han Kyungsi adalah pengecualian. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin besar pula ketahanannya terhadap seni pesona. Namun, yang memainkan peran yang menentukan tetaplah kecemburuan perempuan. Baik itu dalam hal kultivasi, latar belakang, penampilan, atau sosok, Han Kyungsi adalah yang terbaik. Namun, begonia kebetulan melampauinya kemanapun dia pergi. Begonia memandang Hua Sengsan. Hua Sengsan berkata, karena ini kecurigaan, maka tidak ada bukti. Penjaga Hawkuolf kami sendiri yang akan menyelidiki ini dengan baik. Sebaiknya Anda berhenti mengkhawatirkan hal ini, Master Sekte Kiyu. Master Sekte Kiyu, Hua Sengsan, yang kamu tahu hanyalah membantu orang luar menindasku. Begonia berkata dengan marah ketika matanya sedikit memerah. Yang lain tidak pernah menyangka Hua Sengsan akan begitu mendukung Li Qingshan. Akibatnya, masalah tersebut menjadi konflik antara Hua Sengsan dan Begonia, bukan, konflik antara penjaga Hawkuolf dan Sekte tersebut. Mereka benar-benar tidak tahu harus berdiri di pihak mana, jadi mereka menjadi semakin tidak senang dengan Li Qingshan. Namun, pada akhirnya, Hua Sengsan masih memimpin mereka. Mereka semua berusaha membujuknya, Kak Kiyu, ini hanya kematian seorang tokoh kecil. Lupakan saja. Li Qingshan memandang Hua Sengsan. Dia agak terkejut, tapi dia juga agak tersentuh. Baginya, ini adalah bentuk kebaikan yang langka. Jika dia berada di posisi Hua Sengsan, dia mungkin akan lebih bersedia membantu Begonia cantik itu daripada Li Qingshan, yang hanya dia temui sekali. Begonia berkata dengan dingin, jangan pikirkan itu. Dia berkata dengan sedikit kepahitan dan ketidakberdayaan, Chengsan, dua nenek kita telah hilang, dan bahkan putra wakil ketua Sekte Wei telah meninggal dengan cara yang kejam. Ini semua sangat terkait dengan Li Qingshan. Sebagai ketua Sekte, bagaimana saya bisa biarkan saja dia pergi begitu saja? Melihatnya seperti ini, semua orang merasa kasihan padanya. Namun, setelah mendengar apa yang dia katakan, dia semakin terkejut. Han Qiongzi berkata, Kakak Kiyu, kamu tidak bercanda, kan? Nenek adalah praktisi ki lapisan ke-9, dan dari apa yang saya lihat, dia hanyalah praktisi ki lapisan ke-6. Bagaimana dia bisa dikaitkan dengan kematian dua orang ke-9? Lapisan ki praktisi. Begonia berkata, Kian Rongzi, keluar dan bicara. Bagaimana putra wakil guru Wei meninggal? Kian Rongzi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berdiri di belakang kerumunan. Ketika dia mendengar itu, dia tahu dia tidak bisa menghindarinya. Dia tersenyum pada Wugen di sampingnya dan berjalan keluar dengan anggun. Putra wakil ketua Sekte Wei, Wei Yingji, pergi untuk membalas dendam terhadap Li Qingshan. Keberadaannya tidak diketahui. Itu persis sama dengan apa yang dia katakan sebelumnya, tapi jantung Begonia berdetak kencang. Dia merasa dia salah perhitungan. Li Qingshan berkata dengan lantang, Dengarkan semuanya. Saya hanya menangani kasus biasa. Pencuri ini sebenarnya datang untuk membalas dendam terhadap penjaga Hawku Wolf. Bahkan jika aku membunuhnya, apa salahnya? Beberapa murid legalisme yang hadir telah bergabung dengan pengawal Hawku Wolf, dan yang lainnya mungkin juga akan bergabung dengan pengawal Hawku Wolf. Dengan pendidikan yang mereka terima, semua Sekte adalah target yang harus mereka tekan dan batasi, namun mereka sebenarnya datang untuk membalas dendam terhadap pengawal Hawku Wolf. Belum lagi tindakan Wei Yingji yang tercela dan tidak pernah berhubungan baik dengan mereka, sehingga mereka merasa lebih baik diamati. Li Qingshan melihat ekspresi Qiyu Haitang berubah. Meskipun tidak sampai pada titik di mana dia akan menyerangnya di depan begitu banyak orang, dia sudah menyiapkan cermin gaib yang mengkilap. Dia siap untuk menangkis segala pembunuhan di sepanjang jalan. Dia cukup berani untuk datang ke sini jelas bukan hanya karena dia mempercayai penilaian Kian Rongzi, tetapi juga karena dia yakin dengan kekuatannya. Begonia adalah seorang penggarap yayasan, tetapi seni persona yang dia kuasai tidak terlalu efektif melawannya. Dia mungkin lebih lemah dari ketiga tetua dalam pertarungan sebenarnya. Dan, dia telah mengumpulkan hampir 10 jimat kelas tertinggi padanya saat ini. Bukannya dia bergantung pada belas kasihan orang lain. Jika Begonia benar-benar menyerangnya, dia pasti akan gagal, dan kemudian dia harus menanggung tekanan dari semua pihak. Hua Sengzhan berkata, lupakan. Haitang, ini hanya kesalahpahaman. Begonia berkata, jika kamu ingin aku berhenti, tidak apa-apa, tapi ini selalu menjadi masalah antara Sekte dan Li Qingshan. Li Qingshan, kamu juga seorang laki-laki. Apakah kamu benar-benar akan bersembunyi di balik orang lain seperti ini? Li Qingshan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Begonia berkata, apakah kamu cukup berani untuk bertaruh denganku? Li Qingshan berkata, Master Sekte Kiyu, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Kamu adalah seorang penggarap yayasan pendirian yang perkasa. Bagaimana aku, Li Qingshan, bisa berjudi denganmu? Jika dia bisa melakukan daemonifikasi, dia akan memiliki kepercayaan diri, tapi dia pasti tidak akan mampu mengalahkan seorang penggarap yayasan dalam bentuk manusianya. Begonia berkata, jelas bukan saya yang akan bertaruh dengan Anda. Tingkat budidayanya hanya lebih rendah dari Anda. Apakah Anda cukup berani untuk bertaruh dengannya? Li Qingshan berkata, jika kita berbicara tentang menyulam, memasang jarum, dan memiliki anak, saya tidak sebaik dia. Han Kiongzi mendengus sambil tertawa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki penampilan yang tidak tahu malu. Hua Sengzhan juga tersenyum, tapi dia tahu bahwa Li Qingshan benar-benar ingin berjudi, jadi dia tidak menghentikannya. Meskipun dia berjanji pada Gu Yanying bahwa dia akan menjaganya, dia bukanlah seorang pengasuh. Sebagai seorang pria, dia harus membuat keputusan sendiri. Li Qingshan memang memiliki beberapa pemikiran. Dia tidak percaya bahwa hanya beberapa kata dari Hua Sengzhan akan mampu menghentikan sekte tersebut untuk membalas dendam dan mengingini Little N. Paling-paling, mereka hanya akan meredam konflik untuk sementara waktu, namun konflik tersebut akan meletus lagi di masa depan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Dan bahkan jika sekte itu mau menyerah, mereka harus bertanya padanya terlebih dahulu. Dia sudah lama memutuskan bahwa jika dia tidak menyeret keluar para pelacur dan pelacur ini dari sekte dan menguras darah mereka satu per satu, nama keluarganya tidak lagi menjadi Li. Ketika dia selamat dari kesengsaraan surgawi dan mencapai ranah General Daemon, dia harus menyelesaikan masalah antara tiga gunung dan sekte tersebut. Begonia berkata, tentu saja, kita akan bertaruh pada keahlian pria. Li Qingshan berkata, apa yang kita pertaruhkan? Minum, gulat, dan seni bela diri. Begonia mencantumkan ketiganya. Li Qingshan hampir tidak bisa menahan tawa. Ketiganya adalah keahliannya. Dia memandang Begonia dan berpikir, kali ini kamu mendekati kematian. Namun ekspresinya tidak berubah. Dia bertanya, apa taruhannya? Begonia mengarahkan jari rampingnya ke Li Qingshan. Anda. Kemudian, jarinya meluncur ke arah Little N. Dan dia. Li Qingshan berkata, jika aku kalah, kamu dapat mengambil alih kepalaku. Dia menepuk kepala Little N. Tapi aku tidak akan pernah menggunakan dia sebagai taruhan, kecuali kamu, pemimpin klan Q, bersedia menjadi taruhannya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak sepadan. Ekspresi Begonia berubah. Li Qingshan telah memintanya menjadi tiang pancang, yang merupakan bentuk penghinaan. Namun dia mengubah topik dan dengan jelas memberitahunya bahwa meskipun dia bersedia menjadi taruhannya, dia tidak memenuhi syarat untuk setara dengan N kecil. Ini hanyalah sebuah penghinaan yang tidak terselubung. Dengan statusnya sebagai pemimpin klan dan budidayanya sebagai seorang penggarap yayasan bangunan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis kecil. Para murid legalisme juga gempar. Mereka selalu akrab dengan Begonia, jadi cara mereka memandang Li Qingshan bahkan lebih tidak ramah. Wugen berkata, bocah ini telah mendapat masalah besar. Han Qiongzi memujinya di dalam hatinya, anak baik. Wanita murahan ini benar-benar berpikir semua orang harus berputar di sekelilingnya. Sekarang dia tahu bagaimana caranya merasa malu. 269 Sebenarnya, Li Qingshan tidak berniat mempermalukan Qiyu Haitang, karena dia selalu berbicara dari lubuk hatinya. Qiyu Haitang jelas bisa dianggap sebagai kecantikan tertinggi. Sama seperti pria lainnya, dia akan merasakan nafsu saat melihatnya, tapi itu hanya nafsu. Dibandingkan dengan cinta kekeluargaannya pada Xiao An, itu bukanlah apa-apa. Namun, dari semua orang yang hadir, mungkin hanya Qian Rongzi yang benar-benar setuju dengan pemikirannya. Saya bersedia menjadi taruhannya. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. N kecil, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. N kecil, kata Li Qingshan. N melirik Li Qingshan, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Kemarahan di hati Qiyu Haitang untuk sementara diredam oleh kabar baik ini. Dia berkata dengan dingin, taruhanku adalah ini. Dia mengeluarkan kotak brokat dan membukanya, memperlihatkan pil hijau di dalamnya. Cahaya berkabut menyebar dan memenuhi aola. Pil Giyok tampak sangat familiar bagi Li Qingshan. Bukankah ini pil yang sama yang diberikan suanyu padanya? Pil inilah yang memungkinkannya melewati akumulasi jangka panjang dan langsung memadatkan inti yao. Pil akumulasi kebajikan. Han Qiyong Zi berteriak kaget. Murid legalisme lainnya semua menatap pil itu, mata mereka dipenuhi keinginan. Intinya, pil akumulasi kebajikan adalah jenis pil yang sama dengan pil pengumpul ki dan pil pengumpul ki. Ini membantu dalam budidaya. Alasan mengapa disebut pil akumulasi kebajikan adalah karena mengkonsumsi satu pil setara dengan budidaya selama satu tahun. Waktu adalah musuh terbesar seorang kultifator. Pil akumulasi kebajikan dapat membantu para kultifator menghemat waktu satu tahun. Pil jenis ini adalah pil yang sangat berharga bagi para pembudidaya di tingkat manapun. Kamu sebenarnya bersedia meminum pil ini. Hua Sengzhan mengerutkan kening. Menggunakan pil akumulasi kebajikan untuk menukar nyawa praktis siki lapisan ke enam bukanlah taruhan kecil. Faktanya, itu terlalu berat. Ini membuktikan bahwa dia juga bertekad untuk memenangkan taruhan ini. Begonia mengabaikan Hua Sengzhan dan berkata kepada Li Qingxian, Aku juga tidak menginginkan kepalamu. Jika kamu kalah, kamu akan tetap di sekte saya dan menjadi budak selama sisa hidupmu. Dalam mimpimu. Baru saja, Li Qingxian dan Little Anne saling bertukar pandang. Mereka sudah mengambil keputusan. Jika dia kalah, dia benar-benar harus memenggal kepalanya. Tentu saja dia akan segera kabur. Dia rela menggunakan Little Anne sebagai taruhan karena tidak ada taruhan sama sekali. Tentu saja, Begonia bukannya tidak mempertimbangkan hal ini. Tetapi dia tidak percaya bahwa praktis siki lapisan ke enam dapat melarikan diri tepat di depan hidungnya. Taruhan ini hanya untuk menutup Hua Sengzhan. Li Qingxian berpura-pura ragu sejenak sebelum akhirnya menyetujui. Baiklah. Tunggu di sini. Aku akan bersiap sekarang. Begonia berbalik untuk pergi, tetapi dia mendengar Li Qingxian berteriak. Tunggu. Tinggalkan taruhannya. Begonia berbalik dan menatapnya tajam. Kemudian, dia melemparkan pil akumulasi kebajikan kepada Hua Sengzhan. Kaulah saksinya. Dengan kepergian Qiyu Haitang, para pengikut legalisme berkumpul. Tak satupun dari mereka yang berani meremehkan Li Qingxian lagi. Meski dianggap sombong dan cuek karena cukup berani menantang penggarap yayasan, namun keberaniannya tetap patut diacungi jempol. Namun, selain kekaguman, ada juga rasa jijik yang mendalam. Li Qingxian tidak cukup kuat untuk menggoyahkan hati Begonia, yang telah dibangun selama bertahun-tahun, kesisinya hanya dengan beberapa kata. Wu Gen berkata dengan lembut, Saudara Hua, mengapa kamu berselisih dengan kakak perempuan Qiyu karena anak ini? Hua Sengzhan hanya tersenyum. Tidak ada seorang pun yang akan mengingat apa yang dia katakan di masa lalu. Dia berkata kepada Li Qingxian, Belum terlambat jika kamu mengatakan kamu tidak ingin taruhannya. Denganku di sini, dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Li Qingxian berkata, Saya masih cukup yakin dengan ketiganya. Wu Gen menghela nafas. Dia tahu bahwa Hua Sengzhan bertekad untuk melawan anak ini. Han Qiyongzi menepuk bahu Li Qingxian. Baiklah nak, menurutku kamu bisa melakukannya. Menangkan kembali pil akumulasi kebajikan dan membuat penjaga Hao Kowalf bangga lagi. Satu jam kemudian, Begonia kembali. Ikut denganku. Dia sudah memulihkan senyumnya, tanpa sedikitpun kebencian atau kemarahan. Awan turun dari atap secara perlahan. Li Qingxian hanya mendengar gemuruh mesin saat potongan kayu besar bergerak keluar, menyambung dengan keras di udara dan memisahkan lantai di atas gedung. Itu membuat Li Qingxian memikirkan apa yang dia lihat di kota awan yang mengalir. Jelas sekali, bangunan ini juga dirancang oleh aliran Mohisme. Ketika dua potong kayu terakhir digabungkan, itu membentuk ruang kosong yang besar. Setidaknya ada beberapa ratus praktisiki yang mengawasi dari beberapa lantai di sekitarnya. Sudah hampir waktunya ujian masuk seratus aliran pemikiran. Sebagian besar praktisiki asing akan memilih untuk mengunjungi gedung terkenal di prefektur Clear River. Begonia bahkan sudah memasang taruhan. Dia tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan darinya, tapi semua orang juga bisa menjadi saksinya. Tempat ini seperti arena yang sangat besar. Li Qingxian mendarat di tanah dan menginjaknya. Rasanya sangat kokoh. Setelah itu, dia menyuruh Little N menunggu di satu sisi saat dia berjalan ke tengah sendirian. Dia berkata dengan keras, Sekte Master Kiyu, di mana orang yang bertaruh dengan saya. Begonia bertepuk tangan dengan lembut, dan Li Qingxian melihat sebuah pintu di depan terbuka dengan keras. Sesosok tubuh bertubuh besar berjalan keluar perlahan dengan langkah berat, disertai serangkaian suara gemerisik. Hua Sengzan berkata, Oh tidak, itu orang lain. Sosok besar itu telah muncul dari kegelapan dan tiba dalam terang. Seluruh gedung berteriak. Li Qingxian selalu berdiri tegak dan tegak, tetapi ketika sosok itu tiba di hadapannya, yang bisa dilakukan hanyalah mengangkat kepalanya. Baru saat itulah dia bisa melihat wajah kejamnya. Jenggot dan rambutnya yang berantakan menutupi sebagian besar wajahnya. Pangkal hidungnya tinggi, dan kedua rongga matanya cekung dalam. Mata merahnya bersinar dengan cahaya yang ganas. Meskipun dia tampak seperti manusia, tingginya lebih dari sepuluh kaki, hampir setinggi tiga orang. Ototnya berwarna putih dengan sedikit warna kuning, seperti kayu yang baru saja dipotong. Namun tangan, kaki, dan lehernya semuanya dibelenggu dengan rantai besi. Selain manusia biasa, ada banyak manusia lain di dunia. Kelihatannya mirip dengan manusia, namun memiliki banyak ciri khusus, seperti kaki panjang, lengan empat, dan lain sebagainya. Konon orang-orang lain ini pernah tersebar di sembilan provinsi, mendirikan berbagai suku dan negara. Namun, seiring dengan semakin makmurnya umat manusia, mereka tidak hanya membersihkan dasmon dan iblis, namun orang-orang lain ini juga diusir sebagai orang lain, perlahan-lahan menghilang dari pandangan orang-orang biasa. Mereka hanya dapat ditemukan di tempat terpencil dan terpencil. Raksasa ini adalah salah satu dari banyak manusia lainnya, yang dikenal sebagai penebang kayu raksasa. Mereka tinggal jauh di pegunungan, dan konon mereka dapat menyerap nutrisi dari bumi seperti pohon. Mereka juga bisa tumbuh semakin besar seperti pohon, sehingga tubuh mereka sangat tinggi, dan mereka dikenal sebagai penebang kayu raksasa. Hua Sengzhan tidak menyangka Begonia bisa menemukan penebang kayu raksasa untuk bertaruh dengan Li Qingxian. Kali ini peluang Li Qingxian tidak menguntungkannya. Hanya berdasarkan tubuhnya yang besar, dia sudah kalah dalam kontes minum dan gulat. Hai Tang, kamu menggunakan orang lain sebagai taruhan. Bukankah itu tidak tahu malu? Begonia tersenyum acu-ta'acu, orang lain masih manusia, dan budidayakinya jelas bukan lapisan kenam. Apakah ada yang salah dengan itu? Jika Anda ingin kalah, lakukan sekarang. Tidak perlu mengatakan apapun. Meskipun dia belum mencapai lapisan kenam, jumlah kivital yang disimpan dalam tubuh besarnya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh praktis siki lapisan kenam. Meskipun Han Kiongzi sedikit marah, dia harus mengakui bahwa Begonia ini memang licik. Dia layak menjadi kepala sekolah dan penggarap yayasan bangunan. Ketika dia melihat punggung Li Qingxian, yang tampak membatu karena ketakutan, dia merasa sedikit kasihan. Berani bertaruh dengan seorang penggarap Foundation Building, dia punya cukup nyali, tapi otaknya agak kurang. Sedikit kekaguman yang dimiliki murid legalisme lainnya terhadap Li Qingxian lenyap sama sekali, dan semuanya berubah menjadi ejekan dan ejekan, seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot yang mencoba memecahkan batu dengan telur. Wugen berkata kepada Kian Rongzi, itu bukan salahnya. Lagi pula, dia berasal dari kalangan kecil, jadi dia tidak tahu seberapa kuat seorang penggarap yayasan bangunan. Tapi Kian Rongzi berkata, itu belum tentu benar. Seseorang di lantai atas berteriak, Sekte Master Kiyu, apakah kamu bercanda? Apa yang menarik dari taruhan semacam ini? Begonia berkata, semuanya, silakan memasang taruhan kalian. Batu roh yang kalian menangkan akan menjadi hadiah untuk kalian semua. Bolehkah aku memasang taruhan? Li Qingxian tiba-tiba bertanya. Hua Sengxian sedikit terkejut. Suara Li Qingxian tidak terdengar putus asa sama sekali. Sebaliknya, itu masih dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Tatapan Begonia kembali tertuju pada Li Qingxian, dan dia berkata dengan nada meremehkan, selama kamu berani. Aku berani bertaruh seribu batu roh bahwa aku akan menang. Seluruh bangunan terdiam sesaat sebelum tertawa. Di lantai tiga, seorang pemuda berbaju putih sedang meringkuk di samping dua gadis muda cantik. Salah satu gadis muda berkata, Saudara Tian, apakah orang ini gila? Selalu ada banyak orang gila di dunia ini, tetapi jika orang-orang gila ini pergi, bukankah kegembiraannya akan berkurang? Tatapan pemuda itu berkeliling, melewati Qian Rongzi dan Han Qiongzi sebelum pada akhirnya mendarat di Kiyuhaitang. Salah satu gadis muda berkata dengan enggan, Saudara Tian, kamu bernafsu lagi. Bukankah cukup memiliki kita berdua? Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, sia-sia masa muda jika kamu tidak menggoda. Huh, aku tahu bahwa Saudara Tian bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang-orang di dunia ini, dan kamu tidak dapat dibatasi oleh pemikiran duniawi. Kami tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki, selama kamu memiliki kami di dalam dirimu. Jantung. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan penuh kasih sayang, kamu akan selalu menjadi harta karunku. Qian Rongzi merasakan tatapan dari atas, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia mendengar Wugen di sampingnya berkata sambil tersenyum, dia masih pandai bercanda. Lagi pula, jika dia kalah, dia akan menjadi budak seumur hidup. Barang-barangnya bukan miliknya lagi, jadi tidak ada ruginya bertaruh. Namun, Qian Rongzi berkata, saya berani bertaruh 500 batu roh yang akan dimenangkan Li Qingshan. Wugen tercengang, dan wajahnya menjadi gelap. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia benar-benar curiga Qian Rongzi dan Li Qingshan memiliki hubungan tertentu. Qian Rongzi tersenyum dan berkata, saya rasa saya bisa menang. Hua Sengzhan tiba-tiba berkata, kalau begitu aku juga akan bertaruh 1000 batu roh, aku juga berpikir aku bisa menang. Begonia berkata, karena kamu memberiku batu roh, aku tidak bisa menolak. Setelah beberapa saat, taruhan pun dibuat. Sebagian besar taruhannya ada pada penebang pohon raksasa, dan pemuda berbaju putih dengan santai mempertaruhkan 1000 batu roh. Hanya sedikit orang yang ingin menang melawan kuda hitam, dan kemungkinannya sangat berbeda. Begonia melambaikan tangannya, dan rantai pada penebang kayu raksasa itu terlepas dan terbang ke udara. Namun, penebang pohon raksasa itu tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah Begonia. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan seolah siap menerkam kapan saja. 270. Begonia mengabaikan permusuhan si penebang kayu raksasa. Jika kamu kalah, tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu? Penebang pohon raksasa itu menggeram dan berbalik tanpa daya, menghadap Li Qin Shan. Saat ini, ratusan tokles anggur dibawa dan disisihkan. Tak jauh dari situ, sebatang dupa cendana panjang ditaruh di tempat pembakar dupa. Kami akan menggunakan dupa sebagai waktunya. Siapapun yang minum paling banyak dalam waktu dua jam, dialah pemenangnya. Begonia bertepuk tangan ringan. Penebang kayu raksasa itu hampir menerkam dan mengambil sebotol anggur. Dia meneguknya seolah sedang melampiaskannya. Botol besar berisi anggur lebih seperti cangkir besar baginya. Dalam sekejap, tokles anggur itu kosong, dan dia melemparkannya ke samping. Berdasarkan momentum ini saja, mereka yang awalnya percaya pada Li Qin Shan merasa Li Qin Shan pasti akan kalah. Li Qin Shan berjalan dengan tidak tergesa-gesa dan membuka tokles. Dia membuka mulutnya dan menghisap. Seperti ikan paus yang menghisap air, aliran anggur yang berkilauan masuk ke mulutnya. Dalam sekejap, tokles anggur itu kosong. Dia memuji, anggur yang enak. Aroma anggurnya kaya dan kuat. Meskipun tidak sebagus anggur spiritual, itu masih merupakan anggur berkualitas yang langka. Saat masuk ke tenggorokan, ada kenikmatan yang membara. Penebang kayu raksasa itu meliriknya dan meneguk botol anggur ketiga. Ketertarikan Li Qin Shan pada minum meningkat. Sejak Oksen mengajarinya minum, dia jatuh cinta dengan rasanya. Namun, setelah datang ke kota Jiaping, dia diganggu oleh banyak hal dan tidak bisa minum sepuasnya. Dia merasa agak menyesal. Malam ini, dia akhirnya bisa minum sepuasnya. Li Qin Shan duduk seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dengan satu tangan di atas toples anggur, dia berkata kepada Begonia, ada anggur tanpa daging. Rasanya kurang enak. Han Qiyong Zi terkejut. Saat ini, orang lain akan mengeluh perutnya kurang besar, tapi dia tetap ingin makan. Begonia berkata, Huff, jadilah munafik dan berikan itu padanya. Sesaat kemudian, sebuah meja panjang dibawa di depan Li Qin Shan. Di tengahnya ada seekor domba panggang dan babi panggang. Di sekelilingnya ada ayam panggang, bebek, dan buku-buku jari babi kristal. Semua jenis daging yang terpikirkan oleh orang normal. Semuanya tersedia. Li Qin Shan tidak mengambil sumpitnya. Sebaliknya, dia mengambil buku jari babi kristal dan menggigitnya. Wanginya tapi tidak berminyak, dan meleleh di mulutnya. Dia memuji, rasanya enak. Wu Gen berkata bahwa semua koki terkenal di Qinghai berkumpul di restoran. Memang benar. Saat itulah Li Qin Shan mulai minum. Penebang kayu raksasa itu sudah meminum sebotol anggur ketujuh. Li Qin Shan bahkan tidak melirik ke arah itu. Dia terus makan dan minum sendiri. Berbeda dengan penebang pohon raksasa, yang terus-menerus meminum alkohol, semua orang tahu bahwa dia menikmati proses ini. Dia menghabiskan sebotol alkohol. Aku ambil toples yang lain saja. Saya tidak akan dengan sengaja meningkatkan kecepatan saya. Namun, dia minum dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, beberapa toples arak diminum, dan babi guling panggang sudah ada di perutnya. Mereka yang tidak lapar mau tidak mau mendecakan bibir dan mengeluarkan air liur saat melihatnya seperti ini. Han Qiong Zi bertanya pada Hua Seng San, bisakah dia menang? Dia terprovokasi oleh Hua Seng San, jadi dia mengertakkan gigi dan mempertaruhkan 500 batu spiritual pada Li Qin Shan. Setelah itu, dia merasa sedikit sakit hati. 500 batu spiritual sudah cukup untuk membeli senjata spiritual kelas atas yang sedikit lebih rendah. Hua Seng San berkata, itu tidak akan mudah. Dia telah membuka lautan reikinya, jadi tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi. Tapi dia minum begitu cepat sehingga dia mungkin tidak bisa memurnikan alkohol tepat pada waktunya. Dia tidak setinggi penebang pohon raksasa, jadi dia akan dirugikan. Han Qiong Zi berkata, lalu mengapa kamu bertaruh seribu batu spiritual? Saya pikir kamu percaya diri. Bukannya aku percaya diri, tapi dia. Apakah menurutmu dia tidak layak dipercaya oleh seribu batu spiritual? Han Qiong Zi memandang Li Qin Shan lagi. Dia mengangkat kerahnya, memperlihatkan dadanya yang berwarna perunggu. Ada sedikit senyuman di wajahnya yang dipahat. Meskipun dia tidak tampan, dia memancarkan semangat kepahlawanan seorang pria. Dia merasa sedikit terharu saat melihatnya, jadi dia mengertakan gigi dan berkata, itu sepadan. Tidak peduli apa, pria ini sangat berharga. Namun, dia melihat ekspresi Little N tidak berubah sejak awal. Dia hanya memandangnya dalam diam. Tidak ada keraguan di matanya, dan dia mempercayainya tanpa syarat. Dia samar-samar mengerti mengapa Li Qin Shan begitu protektif terhadapnya, dan bahkan berani melawan seorang penggarap foundation building. Abunya berjatuhan, dan dupanya hanya terbakar setengahnya. Di sekitar Li Qin Shan dan penebang pohon raksasa ada toples anggur kosong. Mereka sudah meminum setengah dari seratus botol anggur. Aroma anggur meresap ke udara. Bahkan di lantai tiga, mereka bisa mencium baunya dengan jelas. Lantai atas dan bawah sudah tenang. Praktisiki mengandalkan kivital mereka untuk melindungi tubuh mereka. Tidak ada kekurangan orang yang minum sepuasnya, tapi bahkan mereka pun tidak bisa minum seperti ini. Saudara Tian, mereka luar biasa. Mereka hanya dua orang yang tidak berguna, kata pemuda berbaju putih. Dia sedikit khawatir dengan ribuan batu spiritualnya, tapi dia segera santai. Di antara toples-toples kosong, penebang kayu raksasa itu telah meminum 33 gelas, sedangkan Li Qin Shan hanya meminum 21 gelas. Masih ada selisih lebih dari 10 botol anggur. Namun, Hua Sengzhan memperhatikan wajah penebang kayu raksasa itu mulai memerah. Dia tampak sedikit mabuk, dan kecepatan minumnya melambat. Kivital penebang pohon raksasa itu beroperasi dengan kecepatan penuh untuk menghilangkan mabuknya. Pada titik ini, bukan hanya kompetisi wine, tetapi juga budidaya. Li Qin Shan tampak semakin mabuk, tetapi dia makan dan minum pada saat yang sama, dan kecepatan dia minum semakin cepat. Dia tidak dengan sengaja menggunakan kivitalnya atau ki iblisnya untuk menghilangkan anggur, karena hal itu tidak diperlukan. Meskipun dia terlihat jauh lebih kecil daripada penebang kayu raksasa, ukuran aslinya sudah lebih dari 50 kaki. Dia benar-benar raksasa. Selama masa pengasingan di kota Jiaping, dia mengonsum sipil dalam jumlah besar setiap hari. Entah itu ki gathering pills atau ki amassing pills, dia telah menyempurnakan semuanya menjadi ki iblis. Bentuk iblisnya juga bertambah tinggi dengan cepat. Jika dia kembali ke bentuk aslinya, sepasang tanduk di kepalanya bahkan mungkin bisa menyentuh langit. Bagi penebang pohon raksasa, toples anggur ini seperti cangkir besar yang perlu diisi. Bagi Li Qingxian, itu seperti cangkir anggur kecil. Dia tidak hanya tidak perlu terburu-buru, tetapi dia juga harus menikmati rasa anggur tersebut, membiarkannya larut sepenuhnya di dalam tubuhnya. Jika dia menggunakan ki iblis untuk memurnikannya sambil minum, lalu apa gunanya minum? Dua per tiga dupa telah habis terbakar, dan penebang pohon raksasa itu telah meminum 10 botol lagi. Li Qingxian telah meminum 14 toples, jadi hanya ada 8 toples di antara keduanya. Kulit kuning pucat penebang kayu raksasa itu telah berubah menjadi merah, dan mulai bergoyang. Tidak ada pilihan selain duduk seperti Li Qingxian. Li Qingxian, sebaliknya, duduk di sana dengan mantap. Wajah perunggunya tidak berubah warna, tapi terlihat jelas dia semakin mabuk. Namun, dia minum lebih cepat dan lebih cepat, begitulah cara orang-orang yang ingin minum mulai minum. Semua orang bisa melihat siapa yang menang. Han Qiongzi meraih bahu hua sengsan dan berkata dengan semangat, mungkin kita bisa menang. Hua Sengsan tersenyum. Anak ini benar-benar punya cara. Dia hampir lupa bahwa hua sengsan telah melatih tubuhnya sejak awal. Meski makan dan minum sekaligus memenuhi perutnya, ia tidak mudah mabuk. Selain itu, dia dengan ketat mengontrol kecepatannya dan menggunakan kivitalnya untuk menghilangkan anggur secara perlahan. Jika dia tahu bahwa Li Qingxian tidak terlalu banyak berpikir, dan hanya menikmati rasa anggur, dan bahkan tidak menghilangkan anggurnya, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Tidak peduli seberapa pintar dia, dia tidak akan pernah mengira bahwa orang di depannya adalah monster besar. Mata Hua Sengsan bertemu dengan mata Begonia. Hua Sengsan membungkus sedikit, seolah mengungkapkan permintaan maafnya. Begonia menunjukkan kepahitan yang tersembunyi. Tidak bisakah aku menggerakkan hatimu pada akhirnya? Penebang kayu raksasa itu melihat Li Qingxian perlahan-lahan menyusulnya, dan menjadi cemas. Dia mengambil anggur dan meneguknya. Ini membuatnya semakin mabuk, dan dia tidak punya cukup waktu untuk menghilangkan anggurnya. Hanya ada sedikit dupa yang tersisa, dan dengan suara keras, penebang kayu raksasa itu jatuh ke tanah. Botol anggur di tangannya jatuh ke tanah, dan setengah botol anggur tumpah ke tanah. Li Qingxian berdiri dan bersendawa. Dia meneguk botol anggur terakhir, dan melihat sekeliling. Apakah tidak ada lagi? Sepertinya dia belum merasa cukup. Dupa berubah menjadi abu. Terjadi keheningan. Kami menang. Han Qiongzi mengayunkan tinjunya dan memecah kesunyian. Ada keributan di lantai atas dan bawah, dan berisik. Tidak ada yang menyangka bahwa penebang kayu raksasa itu akan kalah dari orang biasa dalam hal minum. Banyak orang berteriak, curang. Mereka tidak hanya bertaruh pada hasil keseluruhan putaran, tetapi ada juga orang yang bertaruh pada hasil satu putaran. Banyak orang yang ingin mendapatkan batu roh dengan mudah kehilangan batu roh yang mereka peroleh dengan susah payah. Li Qingxian tertawa keras, dan tawanya yang keras menekan semua kritik. Dia berkata kepada Begonia, klan Master Kiyu, apakah saya memenangkan babak ini? Anggur membantu keinginannya, dan matanya dengan tidak hati-hati mengukurnya. Begonia berkata, aku akan membiarkanmu merasakan manisnya dulu. Li Qingxian melirik ke arah penebang kayu raksasa yang mabuk di tanah. Saya khawatir tidak ada cara untuk bersaing dengan babak berikutnya. Kiyu Haitang berkata dengan dingin, bangun. Penebang kayu raksasa itu gemetar, dan bangkit dari tanah dengan gemetar. Dengan bantuan energi vitalnya, dia segera sadar. Begonia mengeluarkan kuali kecil dari kantong seratus harta karunnya dan melemparkannya ke ladang. Dengan keras, kuali kecil itu tumbuh sepuluh kali lebih besar di udara, dan berubah menjadi kuali perunggu besar. Li Qingxian merasakan getaran di bawah kakinya. Kuali itu beratnya lebih dari seribu pon. Begonia berkata, orang kuat kuno dikatakan memiliki kekuatan untuk melawan kuali. Putaran kedua adalah mengangkat kuali ini. Li Qingxian berkata, kamu adalah pemilik kuali. Jika kamu membantuku secara diam-diam, bukankah aku akan kalah tanpa mengetahui alasannya? Begonia mengerutkan kening, apa yang kamu inginkan? Dia tidak punya niat seperti itu. Dia tidak percaya bahwa Li Qingxian bisa lebih kuat dari penebang kayu raksasa itu. Penebang pohon raksasa terlahir dengan fisik yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Setelah dia membelinya, dia mengajarinya seni penempaan fisik. Untuk melarikan diri, dia berlatih siang dan malam, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Saat dia tidak ada, dia hanya bisa merantainya. Bahkan praktisiki tingkat tinggi tidak dapat menaklukkannya. Karena aku saksinya, aku akan mengeluarkan kualinya. Saat Hua Sengzhan berbicara, dia juga melemparkan kuali berkaki tiga. Begonia mendengus, tapi dia yakin Hua Sengzhan tidak akan bias. Dia menyimpan kualinya. Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Li Qingxian berjalan ke depan kuali. Kuali itu bersinar terang. Itu adalah instrumen roh yang langka. Dia mengulurkan lengannya yang panjang dan meraih gagang kuali dengan satu tangan. Idiot, bagaimana satu tangan saja cukup? Han Qiongzi berteriak. Wu Gen tertawa mengejek dan berkata kepada Kian Rongzi, Li Qingxian ini mungkin belum pernah melihat kuali kerajinan sebelumnya. Ini jauh lebih berat daripada kuali yang ditempa dari tembaga dan besi. Bahkan saya tidak dapat mengangkatnya dengan satu tangan. Sebelum dia selesai berbicara, Li Qingxian telah mengangkat kuali kerajinan dengan satu tangan. Dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan dengan santai melemparkannya ke penebang kayu raksasa itu. Sekarang giliranmu. Wu Gen terdiam. Terima kasih telah menonton!